Makam Bunga Mawar Jilid 19. Leng Biau-Biau hanya menjawab dengan menggerutu, sementara itu, He E Tiansyang telah berkata pula. Ketika He E Tiansyang bersama Enci Tiong San bersama-sama pesiar di Gunung Kolekong San, secara kebetulan telah menolong Melo Chiampua dalam kesulitannya. Tetapi tampaknya Melo Chiampua sudah bertekad dengan maksudnya hanya terkecuali Leng dan Teng Lo Chiampua bisa diundang datang ke kamar Bociu Sek untuk berjumpa. Dengannya supaya menyelesaikan urusan dahulu, jikalau tidak, dia akan mengakhiri hidupnya dengan jalan tidak mau makan. Leng Biau-Biau mengerutkan alisnya dan tertawa getir, lalu berkata kepada Teng Siang Ing, apabila dia binasa, usaha kita selama bertahun-tahun ini bukankah juga akan sia-sia belaka? Tampaknya kita terpaksa akan berkunjung ke tempat lama dahulu, kita terpaksa akan melakukan perjalanan ke lembah Leng Cuikok. Teng Siang Siang masih belum menjawab, hei-hei Tian Siang sudah melanjutkan ucapannya. Enci Tiong Sun Ku, oleh karena melihat Melo Chiampua terlalu berduka, maka ia berdiam di kolekongsan untuk menghiburi Melo Chiampua, di samping itu ia suruh Bo Ampua malam-malam berangkat ke gunung Kialian untuk mengundang kedua Lo Chiampua. Kebohongan itu disusun demikian rapi, hingga Leng Biau-Biau dan Teng Siang Siang tidak sampai timbul kecurigaannya. Maka bersama hei-hei Tian Siang dan Xiaopec, sama-sama pergi menuju ke lembah Leng Cuikok di gunung kolekongsan. Dalam perjalanan, hei-hei Tian Siang teringat kepada tindakan Teng Siang Siang yang dahulu pernah menangkap Xiaopec dari atas tebing, maka lalu bertanya kepada dua nyonya tua itu sambil tertawa. Gerakan Chiampua berdua sesungguhnya sangat mengagumkan hei-hei Tian Siang, entah itu apa namanya, dan dari golongan mana. Leng Biau-Biau menjawab sambil tertawa. Kepandayan ilmu silat kita, semua berasal dari golongan sesat, gerakan ku itu dinamakan Xin Mo Chit Hong, sedang gerakan Teng Lo Chiampua dinamakan Tian Mo Bu Eng. Kepandayan ilmu sebetulnya tidak perlu dibagi-bagi golongan baik atau sesat, pelajaran tergantung pada pikiran dan hatinya, apabila jujur dan benar, sudah tentu akan menghapus segala kejahatan. Sekalipun belajar dari golongan baik-baik, apabila hatinya tidak benar-benar mudah saja berubah menjadi iblis. Apabila menyadari kebenaran dan menjalani kejahatan, sekalipun iblis juga bisa berubah menjadi dewa berkata hei-hei Tian Siang sambil tertawa. Jika kau tidak pandang hina kepada ilmu dalam dari kita, dikemudian hari mungkin kita akan menurunkan kepadamu beberapa bagian berkata. Kau kata bahwa setelah selesai pertemuan pemukaan partai baru Ceng Tian Pai hendak pergi mencari Liok Giok Ji, tetapi di dalam dunia yang luas seperti ini. Tanda petik. Dengan alis berdiri dan nada tegas, hei-hei Tian Siang memotong. Dunia meskipun luas, toh tidak mungkin tidak ada pangkalnya. Lautan meskipun lebar, tetapi sesungguh-sungguhnya hati itulah merupakan tepinya. Hei-hei Tian Siang tidak segan melakukan perjalanan ke seluruh jagad, apabila setahun tidak menemuinya, akan mencari terus sampai sepuluh tahun, sepuluh tahun pun tidak dapat menemukan, mencari terus untuk selama-lamanya. Leng Biao Biao juga memotong ucapan hei-hei Tian Siang, katanya sambil tertawa dingin. Menurut caramu mencari ini, sekalipun cintamu itu teguh, tetapi Liok Giok Ji yang harus menantimu bertahun-tahun, mungkin sudah akan menjadi tua, bukankah akan tetap menjadi penasaran baginya? Hei-hei Tian Siang dapat menangkap maksud ucapan Siang Swat Siang Jen Leng Biao Biaoada mengandung arti dalam. Maka lalu memberi hormat dan berkata sambil tertawa. Apakah Leng Lo Chiampo dapat menduga, di mana tempat mengasingkan diri Liok Giok Ji? Tolong Lo Chiampo memberi petunjuk bagi Hei-hei Tian Siang. Kau benar-benar sangat pintar, meskipun aku dapat menduga tempat di mana Liok Giok Ji berdiam, tempat itu rasanya tak lebih dari empat tempat. Tetapi aku hanya berharap kau dapat menemukan padanya di tiga tempat yang terdahulu. Jika tidak, kau pasti akan membuang banyak waktu. Tanda seru berkata Leng Biao Biao sambil menganggukan kepala. Tidak ada tempat yang Leng Lo Chiampo duga tersebut, di manakah letaknya tempat itu? Bertanya Hei-hei Tian Siang. Aku tidak dapat memberi penjelasan, harus kau sendiri yang memikirkan. Tiga tempat yang kemaksudkan itu adalah puncak gunung Kunlun, goa gunung Tai Pasan dan lembah di gunung Ciong Lemsan berkata Leng Biao Biao sambil tertawa. Begitu mendengar disebutnya puncak gunung Kunlun, Hei-hei Tian Siang tahu bahwa tempat itu yang ditunjuk adalah tempat di mana Liok Giok Ji dahulu dibesarkan dan dididik sebagai murid gelolongan Kunlun, sedang goa di gunung Tai. Pasan yang dimaksud adalah tempat di mana Liok Giok Ji dahulu telah melakukan perbuatan yang tak diduga-duga dengannya dahulu, tentang lembah di gunung Ciong Lemsan, sebaliknya merasa agak bingung. Pikirnya, gunung Ciong Lemsan terdapat banyak puncak dan lembah-lembah, lembah manakah yang dimaksudkan dengan lembah gunung Ciong Lemsan? Apakah yang dimaksudkan itu adalah lembah kematian, yang dahulu pernah digunakan oleh Ketua Lohu Pai dan Ketua Tiam Cong Pai mengadakan pertandingan mati-matian? Setelah berdiam untuk berpikir sekian lama, kembali ia berkata kepada Leng Biao Biao. Numpang tanya kepada Leng Lo Chiampua, di mana letak tempat keempat yang Leng Lo Chiampua maksudkan. Siang Swat Sian Jeng Leng Biao Biao menggeleng gelengkan kepala, lalu berkata sambil menghela nafas. Apabila Liok Giok Ji berada di tempat keempat yang kemaksudkan, barangkali sekalipun kau menggunakan banyak akal, juga tidak ada harapan untuk menyambung hubungan cinta kasihmu lagi. Dengan perasaan heran Hei E. Tiansyang bertanya, tempat itu sebetulnya terletak di mana? Tempat itu dinamakan Istana Sunyi menjawab Leng Biao Biao. Hei E. Tiansyang oleh karena selama itu belum pernah mendengar nama Istana Sunyi itu, maka alisnya dikerutkan, tanyanya dengan heran. Tempat yang dinamakan Istana Sunyi itu, siapakah yang mendiami? Di mana letaknya? Aku sendiri juga tidak tahu, siapakah yang mendiami tempat yang dinamakan Istana Sunyi itu? Mengenai letaknya, lebih-lebih sangat asing, ada yang mengatakan berada di tengah-tengah Gunung Swatsan, ada pula orang kata di dasar To'ahai. Tetapi aku banyak tahu bahwa tempat itu adalah tempat berkumpul orang-orang yang telah patah hati, orang-orang yang berdiam di situ. Semuanya pernah mengalami kegagalan dalam hidup atau cinta, maka semuanya sudah mempunyai riwayat diri sendiri tentang patah hati mereka. Semuanya sudah berubah menjadi roang orang yang sifatnya sedih, yang menjauhi segala keduniawian. Sifat yang aneh itu sudah menjadi sedemikian rupa, sehingga tidak mengizinkan seekor burung atau seekor binatang pun juga yang memasuki golongan mereka menjawab Leng Biao Biao sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hei ee Tian Xiang yang mendengar keterangan itu benar-benar merupakan suatu hal yang belum pernah didengar pada sebelumnya, tetapi dengan tiba-tiba timbul perasaan curiganya, sambil menatap Leng Biao Biao Wia bertanya pula. Leng Lociampoe, bagaimana Lociampoe tahu ada tempat yang dinamakan istana sunyi itu? Dan bagaimana pula bisa tahu ji kalau penghuni istana itu merupakan orang-orang yang sifatnya sangat aneh? Pertanyaanmu ini memang sangat beralasan. Dengan secara kebetulan aku berjumpa dengan salah seorang penghuni aneh di dalam istana sunyi itu, dia menasehiati aku supaya meninggalkan keduniawian dan berdiam di sana. Supaya membiarkan kesunyian untuk menghabiskan sisa hidup kita, barulah aku tahu bahwa di dalam dunia ini ternyata masih ada suatu tempat yang sangat aneh itu berkata Leng Biao Biao. Orang aneh itu sudah menasehati Lociampoe meninggalkan keduniawian, bagaimana jawab Lociampoe kepadanya? Aku menjawab kepadanya, aku harus menunggu untuk menyelesaikan persoalan kita lebih dahulu, barulah bisa mengambil keputusan untuk pergi ke istana sunyi itu atau tidak? Oleh karena banyak pengalaman hidupnya yang sangat aneh, terutama setelah bertemu dengan Tian Ie Tai Su dan Sam Chiyok Chin Jin, maka Hei Ae Tian Siang tahu benar bahwa di dalam dunia ini, entah masih ada berapa banyak orang-orang rimba persilatan bersifat aneh yang berdiam di tempat-tempat yang sangat asing. Maka ketika mendengar ucapan itu lantas berkata, kalau demikian halnya, orang aneh itu tentunya masih mengadakan perjanjian dengan Lociampoe untuk bertemu lagi. Orang aneh itu menamakan dirinya sendiri, Chuan Kesunyian. Tindak tanduknya sangat aneh, jejaknya tidak menentu. Dia bilang bahwa orang yang berdiam di dalam istana sunyi, belum pernah terlibat dalam urusan dunia Kang O, maka setelah selesai hari pembukaan partai baru Leng Tian Pei nanti, dia akan datang untuk mencari aku lagi berkata Leng Biao Biao sambil menganggukan kepala. Hei Ae Tian Siang diam-diam mengingat baik-baik tempat-tempat yang disebutkan itu, sambil melanjutkan perjalanan, dia bertanya pula kepada Leng Biao Biao. Persoalan yang masih belum diselesaikan oleh Lociampoe itu apakah persoalan yang menyangkut diri Mei Cengong Lociampoe? Leng Biao Biao menganggukan kepala dan litian Siang pura-pura bertanya lagi. Sekarang asal kita sudah tiba di kamar Bo, se di lembah Leng Cui Kok, sudah tentu bisa bertemu dengan Mei Lociampoe, dan bagaimana pikiran Leng Lociampoe mengenai nasihat Chuan Kesunyian itu? Leng Biao Biao saling berpandangan sejenak dengan Teng Siang Siang, kemudian dengan sikap agak marah, jawabnya dengan suara dingin. Dalam pertemuan ini, apabila Mei Cengong membunuh kita, sudah tentu segala sudah selesai. Apabila kita membunuh Mei Cengong aku akan memikirkan nasihat Chuan Kesunyian dan biarlah dia menyambut kita untuk pergi bersama-sama ke Istana Kesunyian untuk menghabiskan hidupku. Hei-hei Tian Siang mendengar jawaban itu sepasang alisnya dikerutkan, ia berlaku pura-pura tidak tahu, dan bertanya kepadanya. Lociampoe berdua, dengan kera bagaimana telah terbit permusuhan demikian dalam? Tan Siang Siang yang sejak tadi tidak turut bicara, lalu berkata sambil menggelengkan kepala. Inilah merupakan suatu persoalan lama di masa yang lampau, terhadap orang luar kita sudah lama tidak mengungkit lagi, maka kau juga tak perlu bertanya. Kalau waktunya sudah tiba, kita dengan Mei Cengong yang hampir 20 tahun lamanya dulu pernah bertemu Muka, dan selama ini dia. Hei-hei Tian Siang yang sudah lama memikirkan dengan kera bagaimana untuk melenyapkan segala ganjalan sakit hati. Antara ketiga bakal mertuanya sendiri itu, begitu melihat ada kesempatan untuk bicara, maka lantas berkata. Mei Lociampoe agaknya mempunyai kesulitan yang sangat besar, agaknya dirundung penderitaan batin yang sangat hebat, selama waktu ini setiap hari minum arak sampai mabok, dan menyanyikan sajak-sajak yang bersifat sedih, kadang-kadang jika sudah menyanyikan, lantas menangis seperti anak kecil. Leng Biau-Biau lantas berkata sambil tertawa dingin, kalau benar dia setiap hari minum sampai mabok dan bernyanyi-nyanyi, itu suatu bukti bahwa dia bersenang hati, masih ada kesedihan apa? Meskipun Mei Lociampoe setiap hari minum arak sampai mabok dan bernyanyi-nyanyi, tetapi arak dalam cawan, setengahnya dicampur oleh air matanya sendiri, dan sajak yang dinyanyikan, juga selalu tidak berubah. Kata-katanya berkata Hei-Ei Tian Xiang. Tan Xiang Xiang berseru, oh kemudian bertanya sambil menatap Hei-Ei Tian Xiang, tahukah kau kata-kata apa yang dinyanyikan olehnya? Kata-kata itu adalah petikan dari sajak penyair besar Ligisan di zaman Tong O, setiap hari Mei Lociampoe mabok arak, pasti menyanyi-nyanyi dengan sajaknya itu, habis menyanyi, lantas menangis. Kata-kata yang dinyanyikan itu selalu adalah, penghidupan perempuan lacur ternyata hanya impian, perempuan beribadat memang tiada prianya, kalau bukan itu, dia menyanyikan sajak yang berbunyi, ulat sutra sampai mati baru habis sutranya, lilin yang menyala sudah menjadi abu air matu baru kering. Leng Biao Biao telah mengulangi beberapa kali bunyi sajak itu, kemudian dengan tiba-tiba berkata dengan Tan Xiang Xiang. Menurut keterangan Hei-Ei Tian Xiang laote sikap dan tindak tanduk Mei Chengong rupa-rupanya sudah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya di masa lalu, oleh karenanya marasa menyesal sekali atas tindakannya yang terburu napsu. Kiu Tian Moli dan Xiang Xiang yang adatnya agak lebih besar daripada Leng Biao Biao ketika mendengar ucapan itu, lantas menganggukkan kepala dan berkata sambil tersenyum. Dugaanmu ini mungkin benar, jikalau tidak bagaimana setiap hari dia menyanyikan sajak ulat sutra sampai mati baru habis sutranya, lilin yang menyala sudah menjadi abu, air matu baru kering? Tidak peduli ia sudah mengetahui kesulitan kita dahulu, atau tidak, dan kini dia sudah menyadari kesalahannya sehingga setiap hari minum arak untuk melampiaskan kesusahannya, tetapi sakit hati kita yang sudah tertimbun selama 20 tahun, tidak boleh tidak kita harus lampiaskan. Teng Xiang Xiang menganggukkan kepala dan berkata, itu sudah tentu, dia bukan saja sudah menyakiti hati kita tetapi juga sudah mengakibatkan kedua anak perempuan kita Liok Giok Ji dan Hok Siu In sampai menjadi merana. Tanda petik. Berkata sampai di situ, seolah-olah sadar bahwa terlepasan omong, maka saat itu lantas diam dan bersama-sama leng biau-biau mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, secepat kilat bergerak menuju ke lembah leng cuwi kok. Hei ee tian Xiang dan Xiaopec masing-masing juga mengerahkan ilmunya meringankan tubuh untuk mengikuti jejak duanya tua itu, dalam hati hei ee tian Xiang diam-diam merasa geli, atas sikap bakal mertuanya itu. Gunung kolekongsan keadaannya masih tetap seperti sedia kala. Meskipun leng biau-biau masih merasa perih dalam pengalamannya di masa lampau, tetapi ketika tiba di tempat itu, perasaan dan kenangan manis yang sudah-sudah timbul kembali, dengan memandang burung-burung yang berterbangan hendak pulang ke sarang, perasaan terharu timbul dengan tiba-tiba, dari mulutnya terdengar suara nyanyian lirih, orang-orang lama semua sudah menjadi tua, burung-burung baru kembali pulang ke sorangnya. Mendengar itu, hei ee tian Xiang lantas berkata sambil tertawa. Orang-orang yang lama, kalau benar semua sudah menjadi tua, maka apa perlunya masih diingat hari-hari yang sudah lampau? Kedua lociampue tentunya tahu, petpatah yang pernah mengatakan walau mendapat sejengkal tanah, di mana tidak bisa memberi tempat untuk tinggal? Bu ampu harap lociampue semoga bisa berlaku bijaksana dan akur kembali dengan mei lociampue, inilah yang akan membahagiakan rimba persilatan. Mendengar ucapan itu, tergeraklah hati leng biau-biau, ia memandang hei ee tian Xiang beberapa kali, kemudian bertanya. Kalau ku dengar dari perkataanmu ini, rupanya kau sudah mengetahui suka duka antara kita dengan mei cengong. Ditanya demikian, hei ee tian Xiang tidak berani untuk tidak mengaku, tetapi ia juga tidak mengaku seluruhnya, jawabnya sambil tertawa. Bu ampu harap pernah dengar dari duta bunga mawar, yang menceritakan secara singkat, tetapi di mana keadaan yang sebenarnya, bu ampu harap belum jelas. Kiu Tianmoli Tang Xiang Xiang lalu bertanya, siapakah duta bunga mawar itu? Duta bunga mawar, semuanya ada tiga orang, mereka adalah yang dahulu bernama Go Bo Anciu dengan gelarnya pelajar romantis, Bo Jun Yang dengan gelarnya Bu Cheng Kiam Hek dan Cihiam Po yang bergelar Cian Cheng Kisu menjawab hei ee tian Xiang. Leng Biao Biao terkejut, lalu bertanya, mereka bertiga bukankah sudah lama menghilang di puncak gunung Go Bi? Bagaimana bisa menjadi duta bunga mawar? Hei ee tian Xiang menghela nafas panjang, kemudian menjawab. Tiga lo Ciam Po itu, dahulu di puncak gunung Go Bi hanya pura-pura menghilang saja, tetapi sekarang semuanya sudah benar-benar meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika mendengar ucapan itu, Leng Biao Biao dan Teng Xiang Xiang kemudian menceritakan hubungan antara tiga duta bunga mawar dengan pendekar wanita bunga mawar. Leng Biao Biao sehabis mendengar ceritanya, juga merasa terharu oleh cinta suci antara tiga duta bunga mawar. Itu kepada pendekar wanita bunga mawar, maka lalu berkata kepada Teng Xiang Xiang. Kedatangan kita kali ini ke kamar Bo Chiu seapabila Mei Cheng Hong benar-benar sudah menyesal dan tahu kesalahannya sendiri, KTA juga boleh memberikan sedikit muka kepadanya, tak usah berbuat keterlaluan. Teng Xiang Xiang yang adatnya lebih lunak sudah tentu menganggukan kepala sambil tersenyum. Hei, hei Tian Xiang yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hati diam-diam merasa girang, pikirnya, apabila aku berhasil membujuk Mei Cheng Hong Rukun kembali dengan Leng Biao Biao dan Teng Xiang Xiang, bukankah itu berarti sudah memenuhi janjiku sendiri, untuk melanjutkan cita-cita duta bunga mawar, yang menghendaki supaya semua kekasih yang ada hubungan cinta suci dalam dunia ini bisa hidup Rukun jadi suami-istri. Selagi melamun sendiri, ia sudah masuk ke lembah Leng Cui Kok, tiba di bawah tebing yang di atasnya terdapat kamar Goa Bo Chiu Seek. Di bawah pohon cemara aneh, yang bentuknya seperti bunga teratai mekar, tampak berdiri Tai Wong, bersama Tiong San Hui Heng dengan kudanya, Hei, hei Tian Xiang lalu berkata sambil tertawa. Enci Tiong San, mari lekas kemari, aku perkenalkan padamu dengan Xiang Swat Xiang Jiu Leng Biao Biao dan Kiu Tian Moli Tang Xiang Xiang Lo Chiampue. Tiong San Hui Heng segera lari menghampiri lalu berkata sambil memberi hormat dan tertawa. Bo Ampue Tiong San Hui Heng, unjuk hormat kepada Leng dan Tang Lo Chiampue, atas nama ayah untuk menanyakan keselamatan kedua Chiampue. Leng Biao Biao berkata sambil tertawa. Hian Titli tidak perlu banyak memakai peraturan sambil bicara, matanya terus ditujukan kepada gadis itu. Oleh karena selama itu ia sendiri menganggap bahwa putrinya Liok Giok Ji dan putri Tang Xiang Xiang, Hol Siu Im, merupakan gadis-gadis yang baik kepandaya ilmu silatnya maupun wajahnya terdiri dari gadis-gadis pilihan, maka ketika mendengar keterangan Hei Tian Xiang yang memuji Tiong San Hui Heng, dalam hati masih kurang percaya, ia hendak membuktikan sendiri. Dan kini setelah mengamati-mati sekian lama, ia telah mendapat kenyataan bahwa Tiong San Hui Heng lebih lembut, lebih luas daripada putrinya sendiri, maka lalu menghela nafas panjang dan berkata kepada Tang Xiang Xiang. Apa yang diucapkan oleh Hei Tian Xiang ternyata tidak salah, Tiong San Hian Titli ini sesungguhnya merupakan gadis yang bukan saja cantik, tetapi juga lembut perangainya, tidak kecewa dia mengumpamakan sebagai bulan di langit. Tang Xiang Xiang yang mendengar ucapan itu tertawa geli, diam-diam dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga, ia berkata kepada Leng Biao Biao. Kau tidak perlu cemburu terhadap putrimu, kita sudah tiba di tempat lama, sebaliknya alekas menyelesaikan urusan kita sendiri. Leng Biao Biao menganggukan kepala, matanya kembali ditujukan kepada Tiong San Hui Heng, dan kemudian bertanya. Nona Tiong San, di mana sekarang Mei Cheng Ong berada? Dengan menunjuk ke tebing tinggi yang diliputi oleh awan, Tiong San Hui Heng menjawab sambil tersenyum. Silahkan dua lociam puai dengar sendiri. Leng Biao Biao dan Tang Xiang Xiang berdua sama-sama pasang telinga, benar saja terdengar suara orang bernyanyi yang keluar dari atas tebing, suara itu kedengarannya demikian samar-samar, lagu yang dinyanyikan benar-benar petikan saja dari ligisan yang pernah dikatakan oleh Hei E. Tian Xiang. Sebagai orang-orang yang tiba di tempat lama, dan mendengar pula suara bekas kekasih lamanya, Leng Biao Biao dan Tang Xiang Xiang sekalipun berhati baja, juga masih tergerak. Tetapi oleh karena nama baik mereka dahulu pernah dihina, dan kepandaya ilmu silatnya pernah dimusnahkan, sehingga suami istri, ibu dan anak semua berpencaran, selama 20 tahun mereka menderita lahir batin, sakut hati itu sesungguhnya sudah dalam sekali, maka sejenak setelah tergerak hatinya, hawa amarahnya kembali berkobar, Leng Biao Biao lalu berkata kepada Hei E. Tian Xiang. Mei Cheng Ong sudah berada di dalam kamar Bo Chiu Sok. Marilah kita pergi ke sana untuk menjumpainya, sekalian untuk membereskan perhitungan lama, supaya melampiaskan sakit hati kita selama ini. Kiu Tia Muli Tang Xiang Xiang tersenyum lalu menganggukan kepala, kemudian berkata kepada Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng. Hei E. Lao T. dan Mona Tiong San, mari juga sama-sama masuk ke kamar Bo Chiu Sok. Seandainya kami bertiga nanti berakhir dengan suatu kematian, supaya kalian juga mengumumkan kepada sahabat-sahabat rimba persilatan tentang keadaan kita, supaya sahabat-sahabat rimba persilatan membersihkan nama baik Leng Biao Biao dan Tang Xiang Xiang. Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng tampak Leng Biao Biao dan Tang Xiang Xiang berdua, meskipun perasaan lama sudah bangkit kembali, tetapi sakit hati masih tetap ada, sebetulnya mereka khawatir terhadap Me Cengong. Maka ketika mendengar ucapan itu, ia lantas memberi hormat dan menerima baik ajakannya, keduanya dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh, mendaki ke tebing tinggi itu. Tiba di Goa Bo Chiu Sok, tampak Me Cengong duduk di atas kursi batu, dia jelas sudah melihat kedatangan Leng Biao Biao, Tang Xiang Xiang, Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng berempat, namun masih menunjukkan sikap yang sombong, tidak bangkit, juga tidak menghiraukan. Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng semua mengerutkan alisnya, dalam hati diam-diam berpikir, Me Cengong ini jelas sudah menyesal atas perbuatannya yang lalu, tetapi dengan care bagaimana sekarang bersikap demikian? Bukankah itu berarti hendak memaksa terjadinya penumpahan darah? Leng Biao Biao dan Tang Xiang Xiang, sebetulnya mereka sudah bersepakat dan mengambil keputusan, asal Me Cengong benar-benar sudah menyesal atas kesalahannya sendiri, dan minta maaf kepada mereka berdua, sudah boleh menghapuskan semua kesalahannya dan rukun kembali, tetapi kini melihat sikap Me Cengong yang demikian angkuh dan sombong, sampai pun Kiu Tian Moli Tang Xiang Xiang Yang adatnya tidak demikian keras seperti Leng Biao Biao juga merasa marah. Dengan mengawasi Me Cengong yang duduk diam di atas kursinya, bertanya, Me Cengong, hari ini kau melihat kita lagi, apakah kau bersedia membereskan persoalan kita yang sudah lalu? Sikap Me Cengong saat itu tidak menunjukkan perasaan senang atau marah, ucapan yang keluar dari mulutnya tidak keruan maksudnya, ia hanya menjawab dengan suara hambar. Penghidupan perempuan lacur ternyata hanya impian, kediaman perempuan beribadat sebetulnya tiada prianya. Leng Biao Biao mengeluarkan suara dari hidung kemudian berkata, Kalau kau sudah tahu bahwa dahulu kau mendengar bujukan pendekar pemabokan Bobu Ye U, yang semuanya adalah ucapan bohong, maka sekarang bagaimana kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu dahulu yang demikian kejam memusnahkan kepandayan kita dan membawa lari anak-anak kita. Sepasang Me Cengong tampak mendulik, sikapnya masih tetap sombong dan tak mau menanggapi pertanyaan itu. Sikapnya itu seolah-olah merupakan tantangan, bahwa sekalipun sudah berlaku salah, tetapi apa yang bisa kalian perbuat? Siang Swat Siang Jin Leng Biao Biao sudah tak bisa mengendalikan hawa amarahnya. Dalam keadaan marah ia mendorongkan tangannya, dengan kekuatan tenaganya yang hebat, hembusan angin dari tangannya telah menggempur Me Cengong. Leng Biao Biao yang hendak dijadikan deking KHIYI Cao, dapat diduga betapa hebat kekuatan tenaganya, apalagi serangannya yang dilakukan dalam keadaan marah, dapat diduga pula betapa pula hebatnya, tetapi betapun hebat serangan itu, Me Cengong tidak menyingkir juga tidak membalas, ia masih tetap duduk di atas kursinya, bibirnya tersungging sebuah senyuman. Teng Siang Siang mementak dengan suara marah. Apakah kau masih berani berkepala batu, hendak jual kesombonganmu? Sekarang coba lagi ilmu kutianmu bahwang imciang. Sehabis berkata demikian, tangan kanannya diangkat tinggi, dari atas melakukan suatu gerakan menekan ke arah Me Cengong, serangan hebat yang dilancarkan oleh Leng Biao Biao. Tadi, Me Cengong masih sanggup menyambuti, sedikit pun tidak bergerak, tetapi kini serangan Teng Siang Siang yang dilakukan seolah-olah hanya suatu gerakan main-main, telah memaksa dia untuk bangkit dari tempat duduknya. Sebab, kursi batu yang diduduki oleh Me Cengong ternyata sudah digempur hingga retak oleh tekanan kekuatan tenaga Leng Biao Biao, ditambah lagi dengan tekanan ilmu tianmu bubong imciang dari Teng Siang Siang, kursi batu itu lantas menjadi hancur. Leng Biao Biao baru saja hendak menyerang lagi, Tiong San Hui Heng buru-buru membujuk dari samping. Harap Leng Lo Chiang Pue jangan menciptakan satu tragedi yang membuat penyesalan seumur hidup, serangan dua Lo Chiang Pue yang dilancarkan dalam keadaan marah sudah cukup untuk menggempur gunung, sudah tentu Melo Chiang Pue tidak sanggup lagi. Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang yang mendengar ucapan itu baru memperhatikan keadaan Me Cengong, benar saja, wajah Me Cengong saat itu sudah pucat pasi, mulut, hidung, mata, telinga, sudah tampak mengeluarkan darah, jelas ia sudah mendapat luka parah bagian dalamnya, berdirinya juga tidak bisa tegak, tampaknya sudah sempoyongan hendak jatuh. Hei E. Tian Siang merasa penasaran, ia lompat maju, mengeluarkan sebutir pil, dimasukkan ke dalam mulut Me Cengong, tanyanya dengan perasaan heran. Melo Chiang Pue, mereka telah memukulmu, mengapa Lo Chiang Pue tidak membalas? Me Cengong menghela nafas panjang, dari sinar matanya menunjukkan rasa penyesalan yang amat dalam, ia mengawasi Leng Biao-Biao dan Teng Siang-Siang sejenak, dengan suara lemah sekali menjawab lambat-lambat. Dahulu aku telah menodai nama baiknya, memusnahkan kekuatan dan kepandayan mereka, membawa lari anak-anak mereka, sehingga mereka sangat menderita lahir batin selama 20 tahun, penderitaan itu ku rasa jauh lebih hebat daripada dua kali serangan tadi. Jikalau aku tidak saja memancing mereka supaya memukul aku dan aku menerima dengan rela hati, bagaimana aku bisa membuktikan penyesalanku? Sehabis mengucapkan demikian, sekujur badannya gemetaran, mulutnya mengeluarkan darah lagi, dan akhirnya jatuh pingsan. Hei-e Teng Siang hendak memberi pertolongan tetapi dicegah oleh Leng Biao-Biao, katanya tua itu. Hei-e Lao Teng tidak perlu cemas, dia memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat sempurna, meskipun ia tadirlah kami hajar sampai dalamnya terluka parah, tetapi tidak membahayakan jiwanya. Kami dengannya memang masih mempunyai hubungan suami-istri, soal memberi pertolongan biarlah kami yang bertanggung jawab. Hei-e Teng Siang mendengar suara Leng Biao-Biao agak parau, ketika ia mengangkat muka benar saja sikap dua. Nyonya itu semua sudah terpengaruh oleh keadaan mechengong, mereka semua pada mengucurkan air mata. Tiong San Hui Heng yang lebih cerdik, tahu bahwa dengan menangisnya Leng Biao-Biao dan Teng Siang Siang itu, jelas bahwa keduanya itu telah tergerak hatinya, maka sakit hatinya yang lama sudah tentu lenyap sama sekali, maka buru-buru menghampiri dan memberi hormat kepada mereka seraya berkata. Tiong San Hui Heng dan Hei-e Teng Siang masih ada urusan yang perlu segera diselesaikan hingga tak bisa berdiam lebih lama di sini, maka hendak mohon diri kepada kedua Lociam Pue. Leng Biao-Biao diam-diam memuji kecerdikan Tiong San Hui Heng, ia lantas menganggukan kepala, di samping itu ia juga memberi pesan kepada Hei-e Teng Siang, katanya, Hei-e Teng Siang, Mei Lociam Pue muh lah dan mandah kami serang sampai dua kali, dalam diri terlaku parah, maka kami masih perlu merawatnya perlahan-lahan oleh karenanya, maka dalam pertemuan pembukaan partai baru Ceng Tian Pei nanti, sudah tentu tidak bisa berdiri. Kau nanti setelah selesai dalam pertemuan itu, jangan lupa apa yang kukatakan kepadamu tentang empat tempat puncak gunung Kunlun, goa gunung Tai Pasan, lembah gunung Chonglem dan istana Kesepian. Hei-e Teng Siang menerima baik pesan itu, bersama Tiong San Hui Heng meninggalkan kamar Bo Chiu Sik, dan turun ke lembah Leng Chui Kok. Tiong San Hui Heng memandang mulut goa kamar Bo Chiu Sik, lantas berkata sambil tersenyum. Rembulan akhirnya bulat lagi, kita juga telah menyelesaikan tugas yang dibebankan pada kita. Meskipun kita sudah berhasil menyelesaikan satu tugas berat, tetapi aku sendiri sudah mengalami suatu kejadian yang sangat menyakiti hati berkata Hei-e Tien Siang. Kau mengalami suatu kejadian apa lagi? Enci Tiong San, pada dewasa ini, kuda berbulu hijau yang satu hari bisa melakukan perjalanan seribu pal, hanya tinggal kudamu Ceng Hang Ki ini saja. Kenapa? Bagaimana dengan kuda Cian Li Kiok Hwa Ceng milik kita Icao? A.I. Kuda itu sebenarnya sudah menjadi milikku karena kita Icao sudah kalah dalam pertaruhan, tetapi kemudian dibinasakan sendiri oleh pemimpin yang jahat dan kejam itu, sesungguhnya sangat kasehan, maka aku telah mengambil keputusan dalam upacara pembukaan partai baru nanti, aku bertekad hendak menuntut balas sakit hati untuk kuda itu. Setelah itu Hei-e Tien Siang menceritakan semua apa yang telah terjadi di depan guawas yang suatong, kemudian berkata pula sambil menghela nafas. Seandai kuda itu tidak dibinasakan, bukankah akan menjadi milikku? Dan alangkah baiknya kalau digunakan sebagai kuda tunggangan, hingga bisa melakukan perjalanan di dunia Kang O bersama-sama kudamu. Melihat sikap sedih Hei-e Tien Siang, Tiong San Hui Heng lalu berkata sambil tersenyum. Adik Siang, kau tak usah sedih begitu rupa, kalau benar kau suka kuda, aku masih ada suatu akal. Mendengar ucapan itu, semangat Hei-e Tien Siang lantas terbangun, tetapi kemudian menggelengkan kepala dan berkata sambil menghela nafas. Enci jangan membohongi aku, kuda Cian Li Kiok Hwe A Cheng bukan saja sudah terkubur di gunung Kilian, kau juga tidak mungkin bisa menghidupkan kuda yang sudah mati. Aku bukan kata hendak menghidupkan Cian Li Kiok Hwe A Cheng, maksudku ialah, kalau kau suka kuda boleh mencari seekor yang lain. Kuda biasa mudah didapat, tetapi kuda jempolan susah dicari, apalagi kuda yang ku kehendaki adalah kuda berbulu hijau seperti kuda Enci. Kau jangan cemas dulu, tunggu setelah pertemuan di gunung Kilian nanti selesai, dan kawanan penjahat sudah terbasmi, aku akan perintahkan Siang Opek pergi ke daerah barat untuk mencari seekor kuda jempolan berbulu hijau. Apakah Siang Opek memiliki kepandayan serupa itu tanya Hei Aetian Siang terkejut. Sementara itu Siang Opek telah perdengarkan suara siulannya yang bangga. Apakah adik Siang tidak pernah dengar kata Sajak San Gokong diangkat sebagai pengurus kuda oleh Giyok Hang Tai Teh E, maka keturunan monyet yang sedikit cerdik semuanya bisa menjinakan kuda? Hanya, Siang Opek ini kecuali menjinakan, juga pandai melihat sifat kuda. Mendengar ucapan itu, Hei Aetian Siang lalu berkata kepada Siang Opek. Siang Opek, karena Enci Tiong San berkata demikian, maka soal mencari kuda ini, aku serahkan kepadamu. Siang Opek menganggukan kepala sebagai jawaban. Monyet ini sesungguhnya sangat menyenangkan berkata Hei Aetian Siang kepada Tiong San Hui Heng sambil mengawasi Siang Opek. Dalam perjalanan ini, ada apa lagi dengan Siang Opek tanya Tiong San Hui Heng. Ketika Leng Biau Biau dan Teng Siang Siang kedua lociam poe itu membicarakan diri Liok Giok Ji dan Hok Sui Im, aku perumpamakan mereka sebagai bintang di langit, Siang Opek yang mendengar itu telah unjukkan sikap tidak senang, rupa-rupanya ia membela Enci. Wajah Tiong San Hui Heng menjadi merah mengawasi Siang Opek sejenak. Hei Aetian Siang sudah berkata lagi sambil tersenyum, tetapi ketika ia dengar aku umpamakan Enci sebagai rembulan di langit, ia lantas menjadi girang dan tertawa sendiri. Mendengar ucapan itu, Tiong San Hui Heng mendadak ingat suatu hal, maka lalu bertanya, Adik Siang, ketika kau minta diri kepada Siang Swat Siang Jin Lociam Poe, aku ingat ia telah pesan padamu, supaya setelah selesai pertemuan di Gunung Kilian nanti, kau jangan lupa apa yang dikatakan olehnya tentang tempat-tempat puncak Gunung Kunlun, Goa Gunung Kei Pasan, Lembah Kematian di Gunung Tiong Lem dan Istana Kesunyian, apalah sebetulnya itu? Sebabnya ialah karena menghilangnya Liok Giok Ji, yang katanya hendak mensucikan diri, maka Leng Lociam Poe lalu menunjukkan empat tempat itu sebagai ancar-ancar kalau aku pergi mencari padanya, karena dalam anggapan Leng Lociam Poe kalau benar Liok Giok Ji pergi mengasingkan diri. Pasti tidak luput dari salah satu tempat di antara empat tempat itu. Apa sebabnya Liok Giok Ji hendak pergi mengasingkan diri? Wajah Hei Etian Siang menjadi merah, ia pikir rahasianya itu sudah tidak dapat disembunyikan lagi, maka lebih baik diberitahukan terus terang kepada Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan sikap Hei Etian Siang demikian rupa, merasa semakin heran, maka kembali bertanya. Adik Siang, kau yang selamanya suka berlaku tabah, mengapa sekarang berubah menjadi demikian rupa? Apakah tindakan Liok Giok Ji itu disebabkan karena perbuatanmu? Wajah Hei Etian Siang semakin merah, tetapi ia memeranikan diri dan menceritakan semua apa yang telah terjadi di dalam Goa Taipasan. Dengan tenang Tiong San Hui Heng mendengarkan cerita Hei Etian Siang, setelah itu dengan mendadak bergerak dan lompat ke atas kudanya. Hei Etian Siang mengira kekasihnya itu marah, hendak berlalu meninggalkan dirinya, hingga hatinya merasa cemas, hampir saja ia mau nangis. Enci Tiong San, terjadinya peristiwa gila itu, sebetulnya karena pengaruh bunga aneh yang mengandung daya perangsang luar biasa, demikian hebat daya perangsang itu sehingga hawa napsu kami tidak terkendalikan lagi, apakah Enci tidak bisa memaafkan kesalahanku ini? Tiong San Hui Heng lama tidak bisa menjawab, tali kuda ditariknya hingga kuda Cheng Hang Ki menggerakkan kakinya. Sebentar kemudian sudah menghilang dari depan mati Hei Etian Siang. Melihat perubahan sikap Tiong San Hui Heng, Hei Etian Siang semakin cemas dan pilu, hingga tak disadarinya sudah mengucurkan air mata. Pada saat itu, mendadak tampak Tai Wong dan Xiaopek mengawasi dirinya dengan sinar mati mengejek. Hei Etian Siang yang sangat cerdik, segera memikir, rasanya tidak benar, kalau Enci Tiong San marah dan memutuskan hubungan denganku, sebab kalau demikian halnya, mengapa tidak membawa Tai Wong dan Xiaopek? Berpikir sampai di situ hatinya mulai lega lagi, dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga jarak jauh, ia memanggil-manggil, Enci Tiong San Enci. Tiong San. Percuma saja ia memanggil-manggil, tempat itu tetap sepi sunyi, tidak mendapat jawaban dari orang yang dipanggil. Kalau hati Hei Etian Siang merasa risau, sebaliknya dengan Xiaopek dan Tai Wong, dua binatang itu semakin menunjukkan sikapnya yang mengejek, bahkan tertawa besar. Diejek demikian rupa oleh dua binatang itu, muka Hei Etian Siang semakin merah, maka lantas membentak. Xiaopek, kau monyet kecil ini, kalau berani tertawakan aku lagi, aku nanti akan hajar padamu. Baru saja menutup mulut, dari belakang dirinya tiba-tiba terdengar suara Tiong San Hui Heng yang dibarengi dengan suara ketawanya. Kalau kau berani menghajar Xiaopekku, aku nanti akan memaafkan kau lagi. Hei Etian Siang terkejut dan buru-buru berpaling benar saja Tiong San Hui Heng, yang entah sejak kapan sudah memutar dan berada di belakang dirinya sejauh dua tombak lebih. Bukan kepala ngirangnya, maka buru-buru dipanggilnya Enci Tiong San. Kepandayanmu sudah maju pesat, bahkan sudah faham ilmu bunga mawar dan ilmu menyelamatkan jiwa segala, serta baru-baru ini kau sudah menelan biji matulat kebuang yang mempunyai khasiat hebat. Bagaimana aku memutar di belakangmu dengan menuntun Cheng Hong Ki, kau masih tetap tidak dengar ada suara. Seandai ada musuh datang hendak membokong kau, bukankah itu sangat berbahaya? Dengan keadaanmu seperti ini, bagaimana kau nanti bisa menghadapi pekut Semmo dalam pertemuan di Gunung Kilian berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Hei Etian Siang merasa jengah, katanya sambil tertawa getir. Enci Tiong San, bukannya teling aku sudah kehilangan daya pendengarannya, melainkan tinadakan Enci yang pergi meninggalkan aku dalam keadaan marah, hingga aku anggap Enci akan memutuskan hubungan denganku, oleh karenanya, hingga hatiku merasa cemas. Tanda petik. Tidak menunggu sampai habis ucapan Hei Etian Siang, Tiong San Hui Heng sudah memotong. Orang yang belajar ilmu silat yang penting adalah ketenangan hati, sekalipun menghadapi gunung rubuh juga harus tetap tenang, tanpa menunjukkan sikap gelisah, jikalau terganggu sedikit saja sudah bingung pikirannya, bagaimana masih terhitung orang kosen yang memiliki kekuatan tenaga dalam sempurna. Hei Etian Siang takut kalau Tiong San Hui Heng marah lagi, maka ia tidak berani membantah, sambil memberi hormat dalam-dalam ia berkata. Hei Etian Siang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas nasihat Enci, biarlah untuk selanjutnya akan menjadi perhatianku. Melihat sikap demikian, Tiong San Hui Heng juga tertawa. Kini Hei Etian Siang benar-benar merasa lega, buru-buru menghampirinya dan berkata sambil tertawa. Enci Tiong San, apakah Enci dapat memaafkan perbuatanku itu? Aku toh bukan perempuan cemburu, bagaimana tidak bisa memaafkan? Apalagi seperti katamu itu, bahwa pada waktu itu kalian berdua sudah tidak bisa menguasai pikiran dan perasaan diri karena pengaruh bunga mujijat itu, sudah tentu aku juga tidak dapat menyalahkan pihak yang manapun juga menjawab Tiong San Hui Heng dengan tenang. Kalau benar Enci tidak menyalahkan aku, tapi tadi mengapa Enci pergi meninggalkan aku sehingga hatiku gelisah? Di gunung Ailaosan dahulu kau bisa berpura-pura mati, sehingga Liok Giok Ji sampai timbul pikiran hendak mensucikan diri, apakah aku tidak boleh membalas dendam baginya, supaya kau juga ketakutan dan bingung menjawab Tiong San Hui Heng sambil perdelikan matanya. Enci, mengapa kau timpahkan semua kesalahan kepada diriku? Perbuatanku di gunung Ailaosan waktu itu Semetul hanya menuruti petunjuk empek Tiong San saja berkata Hei ee Tiansyang sambil tertawa getir. Sepak terjang ayah, kadang-kadang hanya menuruti kisikan hatinya sendiri, tidak memikirkan akibatnya, sekarang Liok Giok Ji telah pergi dengan hati pilu, jikalau kau tidak mencari kembali, bukan saja akan menghancurkan restu makam bunga mawar, tetapi buat kau sendiri juga tidak akan merasa tenang. Dan kalau kau hendak pergi mencari, kemana kau harus mencarinya? Tanda petik. Mengenai tempat tujuan Liok Giok Ji, Leng Lo Chiampue sudah memberi ancar-ancar empat tempat seperti apa yang sudah kusebutkan tadi, maka aku pikir setelah pertemuan di gunung Kilian nanti selesai, aku segera. Tanda petik. Pada saat itu, Tiong San Hui Heng sudah lompat ke atas kudanya lagi dan berkata kepada Hei E. Tian Siang sambil menggeser tempat duduknya. Adik Siang, naiklah ke atas kudaku, kita pergi melakukan perjalanan jauh. Secepat kilat Hei E. Tian Siang sudah lompat dan duduk di belakang Tiong San Hui Heng, kemudian bertanya sambil tersenyum. Enci hendak ke mana? Ke puncak gunung Kunlun jawab Tiong San Hui Heng sambil perintahkan Sia Opek dan Tai Wong mengikut. Jadi Enci hendak menyertai aku pergi mencari Liok Giok Ji? Tetapi mengapa harus pergi sekarang, tidak menunggu sampai pertemuan di gunung Kilian selesai? Pertama, karena sekarang baru bulan 10, masih jauh waktunya dengan pertemuan di gunung Kilian, kita berkelana di dunia Kang Ong tidak mempunyai pekerjaan apa-apa inilah merupakan suatu kesempatan baik untuk melakukan perjalanan ke gunung Kunlun. Kedua, kalau benar Liok Giok Ji, terlibat asmara denganmu, tetapi juga berada dalam kesulitan karena peristiwa yang menimpa diri ayah bundanya, meskipun timbul pikiran hendak mensucikan diri, tetapi pasti masih belum tenang pikirannya, bahkan mungkin sangat risau. Dan kini Melo Chiampo'e sudah rujuk kembali dengan Leng Lo Chiampo'e dan Teng Lo Chiampo'e, mengapa kita tidak lekas memberikan kabar gembira ini kepadanya? Supaya ia juga merasa girang? Hei ee Tiansyang dapat membenarkan pikiran Tiong San Hui Heng, ia juga mengagumi keperibadiannya yang luhur. Perjalanan itu dilakukan dengan hati gembira, tanpa dirasa sudah tiba di daerah pegunungan Kunlun. Tiong San Hui Heng perintah Kasia Opek dan Tai Wong pergi bermain di bawah gunung, sedang ia sendiri bersama Hei ee Tiansyang pergi mendaki puncak Kunlun. Tiba di dekat istana Kunlun Kiong, tempat berkumpulnya anggota Kunlun Pei, dari jauh sudah tampak seorang tua berjubah gerombongan, sedang mundar mandir di depan istana sambil memandang pemandangan alam di sekitarnya. Hei ee Tiansyang segera dapat mengenali bahwa orang tua itu adalah Sute Ti Hui Chu, yang pernah menggunakan senjata rahasia berbisa Kunlun Cek membokong diri Liok Giok Ji hingga gadis itu hampir binasa, dialah Siong Biaoyan. Hei ee Tiansyang agak terkejut, maka ia lalu merendak dan berkata kepada Tiong San Hui Heng. Enci Tiong San, Siong Biaoyan ini hendak merampas kedudukan ketua, dialah yang mencelakakan diri Ti Hui Chu, imam ini sangat kejam dan rendah moralnya, semua perbuatannya itu sudah diketahui oleh Liok Giok Ji dan dibuka rahasianya di hadapan semua murid Kunlun Pei, semula aku duga ia tentu sudah tidak ada muka untuk kembali ke gunung. Kunlun, tetapi mengapa ia sekarang berada di sini? Sikapnya bahkan nampak sangat bangga. Tiong San Hui Heng berpikir, kemudian berkata dengan suara perlahan. Kedatangan kita ini maksudnya ialah hendak mencari Liok Giok Ji, terhadap urusan lainnya, terpaksa kita jangan perdulikan dulu, sekarang coba kita unjuk diri, kita lihat dulu bagaimana sikapnya, barulah mengambil tindakan. Hei ee Tiansyang dapat menyetujui pikiran itu, keduanya lalu berjalan menghampiri Siong Biaoyan dengan muka berseri-seri. Siong Biaoyan yang menampak kedatangan mereka secara tiba-tiba itu, sangat heran dan terkejut, apalagi setelah mengetahui bahwa kedua tetamunya itu adalah Hei ee Tiansyang yang pernah menyaksikan Liok Giok Ji ketika membuka rahasianya di hadapan murid-murid Kunlun Pei, tetapi yang perempuan, ia belum pernah melihat. Sementara itu Hei ee Tiansyang bersama Tiong San Hui Heng sudah berada kira-kira satu tombak di hadapan Siong Biaoyan. Dengan maju menyongsong, imam itu berkata, Kunlun Pei sudah mengambil keputusan untuk menutup pintu selama 10 tahun, maka 10 tahun ini semua anggota Kunlun Pei akan berdiam dan berkumpul dalam istana Kunlun Keong untuk mempelajari ilmu kepandayan yang tinggi dan tidak akan mengadakan perhubungan dengan orang luar. Ada urusan apa saudara berdua datang kemari, silahkan berhenti dulu. Hei ee Tiansyang lantas berhenti dan bertanya sambil tersenyum. Oh, namun aku hendak tanya kepada sahabat Siong, siapakah yang mengambil keputusan menutup partai Kunlun ini? Keputusan penting itu sudah tentu menurut ketetapan ketuanya. Ketua Kunlun Pei Tihwicu, sudah membunuh diri di depan goa Siong Suatong di gunung Kilian, apakah ia sudah berubah menjadi setan dan mengeluarkan perintah dari akhirat? Meskipun Tihwicu sudah menutup metu, tetapi kedudukan ketua, Toh sudah ada penggantinya, dan tindakannya ini diambil juga guna mempersiapkan tenaga untuk menyapu partai Kilian, guna menuntut balas sakit hati Toa Suheng dan Sam Suteku. Sahabat Siong, aku hendak tanya padamu, ketua baru itu kau sendiri? Ditinjau dari tingkatan dan kepandayan, kecuali aku siapakah di antara anggota Kunlun yang mempunyai reputasi untuk memegang jabatan itu? Maaf aku tidak tahu, kalau begitu cita-cita sahabat Siong benar-benar kini telah tercapai. Mari, mari, ku perkenalkan Siong Bunjin dengan N. C. Tiong San Hui Heng ini. Ucapan cita-cita telah tercapai itu, ada mengandung maksud mengejek, hingga Siong Biaoyan yang mendengarkan mukanya menjadi merah seketika, tetapi ia terpaksa berlaku pura-pura tidak mengerti, tanyanya lagi. Sebetulnya ada urusan apa kalian mendaki Gunung Kunlun ini? Kami bukan sengaja berkunjung kemari, karena sedang melakukan perjalanan ke barat, maka sekalian mampir untuk menepati perjanjian dengan sahabat lamaku di Gunung ini. Siapa orangnya yang mengadakan perjanjian denganmu? Tanda tanya. Orang-orang yang mengadakan perjanjian denganku adalah orang-orang golongan Kunlun, Tiok Giok dan Fo Asa, harap C. Yang Bunjin perintahkan mereka keluar untuk bertemu denganku. Mendengar perkataan itu Siong Biaoyan diam-diam merasa geli sendiri, karena tetamunya ini ternyata masih belum mengetahui bahwa Tiok Giok, Fo Asa dan In Yahlok sudah lama mati di bawah serangan duri berbisatian kengcek sudah lama terkubur di Gunung Tai Pasan, tetapi ia sedikit pun tidak menunjukkan perubahan sikap apa-apa, katanya sambil menggelengkan kepala. Kunlun Pei sudah bertekad hendak menuntut dendam sakit hati ketuanya yang dulu, selama 10 tahun ini, bukan saja tidak menerima kunjungan tamu dari luar, sedangkan para anggotanya sendiri, kecuali yang mendapat giliran pergi berbelanja keperluan sehari-hari, semua dilarang keluar dari istana Kunlun Kiong, maka apabila kau hendak bertemu dengan mereka, harus menunggu 10 tahun kemudian. Hei Tiansyang menyebut nama-nama Tiok Giok bertiga, ialah hendak menutupi maksud yang sebenarnya, maka ketika mendengar ucapan itu, lantas berlaku pura-pura acuh-ta'acuh, tanyanya lagi sambil tersenyum. Kalau benar Tiok Giok dan Fo Asa dilarang keluar, bagaimana dengan Liok Giok Ji? Siang Biaoyan yang sangat licik dan banyak akalnya, meskipun Hei Tiansyang sudah pura-pura demikian, tetapi, Toh masih diketahui maksud yang sebenarnya, maksud Hei Tiansyang datang ke Kunlun sebetulnya hendak menemui Liok Giok Ji. Dari situ ia juga tahu bahwa Liok Giok Ji ternyata masih hidup, tidak mati di bawah serangan duri berbisa. Tiong San Hui Heng maksudnya hanya ingin tahu apakah benar Liok Giok Ji berada di gunung Kunlun, lalu berusaha mengorek keterangan dari mulut Siang Biaoyan, katanya sambil tersenyum. Siang Chiang Bun Jin tidak perlu repot-repot, Liok Giok Ji boleh menemui kami atau tidak, itu terserah kepada Chiang Bun Jin sendiri. Siang Biaoyan benar-benar sangat lihai, dalam waktu sekejap itu ia sudah dapat mengarang jawaban bohong, katanya. Sebab Liok Giok Ji kini sudah berada di dalam istana Kunlun Kiong, maka aku sedang memikirkan, kalau aku memperbolahkan ia bertemu dengan kalian, apakah itu tidak melanggar perintahku sendiri yang sudah menutup partai ini selama 10 tahun. Ketika mendapat keterangan bahwa Liok Giok Ji berada di gunung Kunlun, dalam hati Hei E. Tian Siang diam-diam merasa girang, tanyanya pula. Liok Giok Ji tidak berada dalam istana Kunlun Kiong, lalu berada di mana? Tampak sikap cemas Hei E. Tian Siang, Siang Biaoyan semakin mantap menjalankan akal-akalannya, maka lalu menjawab. Liok Giok Ji agaknya sedang terganggu pikirannya, sejak pulang ke gunung kelakuannya banyak berubah, terpaksa aku suruh dia tinggal menyendiri, sekarang mungkin berada di atas puncak gunung. Karangan itu memang masuk di akal, juga tepat dengan petunjuk Siang Swat Siang Jin Leng Biaw Biaw, maka Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng tidak merasa curiga. Siang Chiang Bun Jin, bolahkah Siang Chiang Bun Jin mengizinkan aku dan Enci Tiong San ini pergi menengok Liok Giok Ji sebentar saja? Mungkin kami dapat menyembuhkan penyakit dalam hatinya, berkata Hei E. Tian Siang. Siang Biaw Yan diam-diam merasa girang, tetapi di luarnya masih menunjukkan sikap tenang-tenang saja, setelah pura-pura memikirnya agak lama, barulah memberi jawaban seperti terpaksa. Aku dapat meluluskan permintaanmu ini mendaki puncak gunung untuk menjumpai Liok Giok Ji sebentar, tetapi sebelum matahari tenggelam, kalian harus pergi tidak boleh datang ke gunung ini lagi. Dalam hati Hei E. Tian Siang merasa geli, karena ia terpaksa harus berlaku merendah, sebab sebelum bertemu muka dengan Liok Giok Ji, ia tidak mau bertengkar dengan orang-orang Partai Kun Lun. Maka setelah mendengar jawaban itu, sudah siap hendak menuju ke puncak, pikirnya ia hendak membawa pergi Liok Giok Ji ke gunung Kolekong San, supaya bisa menyaksikan kebahagiaan ayah bundanya yang sudah rujuk kembali. Tiong San Hui Heng yang lebih sabar, sudah tentu tidak suka menunjukkan sikap kasar untuk menimbulkan kesulitan, maka setelah mendengar jawaban Siang Biao Yan, lebih dulu berkata kepadanya, Siang Chiang Bun Jin jangan khawatir, setelah kami menjumpai Liok Giok Ji, kami hanya perlu beromong-omong sebentar saja, barangkali tidak perlu sampai matahari tenggelam sudah akan turun lagi. Kalau kalian berkata demikian, silahkan pergi sendiri, maaf aku tidak bisa mengantar, tetapi puncak itu terlalu tinggi, kecuali tumbuhan pohon rotan yang dapat digunakan untuk pegangan, tiada jalan yang mudah untuk mencapai puncak itu, kalau kalian mau aku boleh meminjamkan alat berupa sepatu yang khusus digunakan untuk mendaki puncak itu, berkata Siang Biao Yan sambil menunjuk ke atas gunung. Tak usah, puncak setinggi beberapa puluh tombak saja barangkali masih tidak menyulitkan kami berdua, menjawab Hei E. Tian Siang. Sehabis berkata demikian, lalu minta diri dan bersama Tiong San Hui Heng lari ke puncak Kunlun. Tak lama kemudian, tibalah mereka ke tempat yang dituju, benar saja di depan mereka terbentang puncak gunung yang tingginya kira-kira 70-80 tombak. Tiong San Hui Heng memandang puncak itu sejenak, lalu berkata kepada Hei E. Tian Siang. Adik Siang, kau lihat puncak ini bukan saja diliputi oleh tumbuhan lumut yang sangat tebal, keadaannya juga sangat aneh, bagian atas menonjol dan menjulang ke langit, sedangkan bagian bawah kecil lurus, seandai tidak ada tumbuhan pohon rotan yang besar-besar itu dengan kekuatan dan ilmu meringankan tubuh kita, barangkali masih belum sanggup mendaki ke atasnya. Untung masih ada pohon rotan yang dapat kita gunakan sebagai pegangan, jikalau tidak, masakah kita ada muka? Untuk meminjam malat mendaki gunung dari Siang Biao Yan berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Sehabis berkata demikian, lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya melesat setinggi 4 tombak, sedang tangannya menyambar sebatang rotan besar digunakan sebagai pegangan, kemudian dengan beruntun 3 kali ia jumpalitan, hingga melesat setinggi hampir 20 tombak. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan itu, ia berseru memuji. Ilmu meringankan tubuh Adik Siang benar-benar telah maju sangat pesat sekali, hampir menandingi kepandayan Siah Opek. Mendapat pujian seperti itu, Hei E. Tian Siang merasa senang, katanya. Enci Tiong San lekas kemari, kau jangan selalu mengejeku saja, mari kita mendaki ke puncak yang teratas, untuk menikmati pemandangan alam di waktu senja. Tiong San Hui Heng tersenyum juga melihat perbuatan Hei E. Tian Siang tadi, dengan menggunakan rotan yang tumbuh di puncak gunung untuk mendaki ke atas puncak, sedang mulutnya masih juga berkata, Adik Siang, kau sekarang sudah belajar pintar ngomong, kupikir apa yang kau ucapkan belum tentu sesuai dengan apa yang kau pikir di dalam hatimu, kau buru-buru untuk mencapai ke puncak tertinggi, sebetulnya hendak menikmati pemandangan alam di waktu senja, ataukah ingin segera bertemu dengan Enci Giokmu. Wajah Hei E. Tian Siang merah seketika, lalu merandek, dan berkata sambil tertawa. Kalau Enci merasa cemburu, sudahlah kita jangan pergi saja. Tiong San Hoi Heng yang saat itu sudah berada di samping Hei E. Tian Siang, dengan wajah kemerah-merahan berkata kepada pacarnya, Adik Siang, kau ini harus dipukul. Mengapa kau mengucapkan perkataan demikian? Kalau aku ada pikiran yang bukan-bukan terhadap Liok Giok Ji, perlu apa aku menganjurkan kau lekas pergi ke Gunung Kulun? Kau hendak mendaki atau tidak terserah kepadamu sendiri, kalau kau berkata demikian, maaf aku tidak dapat menemani kau, aku dengan Xia Opek dan Tai Wong serta kodaku Cheng Hang Ki, akan pulang saja ke daerah Tiong Goan. Ucapan itu membuat Hei E. Tian Siang bingung, ia buru-buru meminta maaf kepada gadis itu. Dua orang itu melanjutkan perjalanannya mendaki puncak gunung sambil bersendah gurau, tanpa dirasa sudah berada di puncak yang tertinggi. Tetapi tempat itu hanya tampak kabut putih, dan angin gunung yang dingin, sedikitpun di situ tidak nampak bayangan Liok Giok Ji. Tiong San Hui Hang mengerutkan alisnya, Hei E. Tian Siang yang agak bingung lalu menunjuk ke sebuah lubang goa yang hanya cukup untuk satu orang, seraya berkata, Enci, apakah Liok Giok Ji berada di dalam goa ini? Mari kita lihat. Tiong San Hui Hang mengawasi keadaan goa itu sejenak, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa kecil. Menurut dugaanku, mungkin Liok Giok Ji tidak bisa berada di dalam goa yang sangat kecil itu. Hei E. Tian Siang masih belum mau percaya, ia sudah mengerahkan tenaganya untuk melompat ke dalam goa, dan dari situ ia melongo ke dalam, kemudian berkata dengan suara terkejut. Enci, bagaimana kau bisa menebak demikian jitu? Goa ini hanya sedalam beberapa kaki saja, sudah tentu tidak dapat dimasuki orang, goa ini ternyata adalah goa bikinan manusia. Adik Siang, kita yang selalu memikirkan hendak segera menemukan Liok Giok Ji, selama ini belum pernah memikirkan secara baik dan memperhatikan sikap dan segala perkataan Siang Biao Yan, sehingga tertipu mentah-mentah olehnya. Titik. Belum habis ucapannya, dengan tiba-tiba di hidungnya telah mencium bau hangus yang timbul dari bawah puncak gunung. Hei-e Tian Siang juga sudah dapat membaui bau hangus itu, maka segera bertanya dengan perasaan heran. Enci, itu bau apa? Alis Tiong San Hui Heng dikerutkan, lantas menjawab sambil menggelengkan kepala. Bau ini sudah kuduga terlebih dahulu, pasti adalah Siang Biao Yan yang membakar rotan-rotan itu, hendak memutuskan perjalanan pulang kita. Hei-e Tian Siang yang mendengarkan perkataan itu dalam hati masih ragu-ragu, ia lalu berjalan ke tepi untuk melongok ke bawah, benar saja apa yang diucapkan oleh Tiong San Hui Heng tadi sedikit pun tidak salah, rotan-rotan yang tadi bekas. Digunakan untuk mendaki ke puncak itu kini terdapat bau minyak, dan api sudah mulai berkobar semakin besar. Wajah Hei-e Tian Siang berubah seketika, katanya. Enci Tiong San, kita yang berkali-kali menemukan kejadian gaib, sehingga kekuatan tenaga banyak mendapat kemajuan, biarlah kita tunggu saja kepada Siang Biao Yan, kalau ia nanti berada di atas ini, aku akan bertindak terhadapnya, untuk menyingkirkan kawanan penjahat dari golongan Kun Lun San. Tiong San Hui Heng mengawasi Hei-e Tian Siang sejenak, katanya perlahan-lahan. Adik Siang, biasanya kau sangat cerdik, mengapa hari ini bisa berubah begitu tolong? Orang seperti Siang Biao Yan itu yang demikian licik dan banyak akalnya, kalau keadaan seperti ini, walau api membakar rotan-rotan itu, kukira juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, berkata Tiong San Hui Heng dengan alis berdiri. Kalau Siang Biao Yan tidak mendaki ke puncak ini, tetapi membakar rotan-rotan itu, kukira juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, berkata pula Hei-e Tian Siang. Tiong San Hui Heng balas menanya, Adik Siang, keadaan kita sekarang ini sangat berbahaya sekali, kau jangan lagi coba-coba sombong diri sendiri. Sekarang aku hendak tanya padamu, di atas puncak gunung tertinggi ini apakah ada tersedia bahan makanan dan minuman? Ditanya demikian, Hei-e Tian Siang menggeleng-gelengkan kepala. Tiong San Hui Heng berkata pula, Oleh karena tidak ada bahan makanan dan minuman, maka perlu apa Siang Biao Yan datang kemari menghadapi kita. Sudah cukup asal dia dengan tenang menunggu saja, biar kita kelaparan sendiri sehingga tidak sanggup berdiam di sini lama, dan kalau hal itu telah terjadi bukankah sangat mudah baginya untuk menangkap kita? Atau ia terus tidak menghiraukan kita dan membiarkan kita berdiam di sini selama seminggu dua minggu, dan kita yang berada di tempat dingin seperti ini, apalagi tidak ada bahan makanan dan minuman, bukankah akan menjadi setan kelaparan di puncak gunung ini? Hei-e Tian Siang waktu itu baru merasa gugup, dengan alis dikerutkan ia berkata, Enci, jikalau Siang Biao Yan benar-benar berbuat seperti apa yang kau katakan tadi, memang benar kita tidak bisa berbuat apa-apa, hal ini sesungguhnya membuat kita tidak berdaya sama sekali. Oleh karena itu, maka kita harus tenang-tenang jangan gugup atau cemas, kita harus memikirkan sesuatu care sebaik-baiknya dengan care bagaimana kita turun dari tempat setinggi 17 tombak ini, jikalau kita tidak berbuat demikian, mungkin tidak bisa lolos dari cengkeraman tangan Siang Biao Yan berkata Tiong San Hoi Heng sambil menganggukan kepala. Justru kau adalah seorang yang sangat pintar, aku seorang yang terlalu bodoh, mari kita sekarang mengadu kecepatan siapa yang lebih dahulu dapat memikirkan caranya untuk keluar dari jalan buntu ini. Tiong San Hoi Heng sementara itu tujukan pandangan matanya ke daerah di sekitarnya, kemudian seolah-olah sudah menemukan jalan keluar, maka lalu berkata sambil tertawa. Adik Siang, apakah kau merasa bahwa oleh karena setiap kali kau selalu kalah dariku, hingga merasa penasaran? Hei-hei Tian Siang tertawa, selagi hendak menjawab, Tiong San Hoi Heng sudah berkata lagi. Tetapi kali ini jikalau kau bertaruh denganku, kau pasti akan kalah lagi. Bagaimana Enci dapat memastikan aku yang akan kalah? Tanda tanya. Sebab aku sudah mendapatkan suatu akal yang baik. Bahkan merupakan suatu akal yang luar biasa bagi kita untuk turun ke bawah. Hei-hei Tian Siang terheran-heran, tapi ia juga sangat mengagumi gadis itu, tanyanya. Enci benar-benar sangat pintar sekali, akal apakah yang eng aku sudah dapati itu? Kau boleh juga coba memikirkan, bila mana tidak ada akal lain yang lenih baik, baru nanti akan ku ceritakan padamu mengenai akal sederhanaku itu. Sebab pikiranmu mungkin lebih pintar dariku. Enci tidak perlu memberi muka kepadaku, untuk selanjutnya aku benar-benar tidak berani mengadu kecerdasan otak dengan Enci lagi, untuk selamanya aku rela menjadi budakmu saja. Alangkah ganjilnya ucapanmu menjadi budak itu, tetapi bagi orang yang menjadi budak yang terpenting ialah kesetiaan, dan kah sebagai pemuda berandalan yang sangat romantis di mana-mana kau mempunyai kekasih, dirimu selalu tidak terpisah dari persoalan asmara, mungkin di samping yang ke-satu, masih ada yang ke-dua, dan di kemudian hari entah. Akan ada berapa banyak lagi gundik-gundik yang hendak engkau kumpulkan? Enci, bukankah kau sudah berkata tidak akan cemburu terhadap Hok Siun dan Liu Kyok Ji? Kenapa sekarang kau bawa-bawa perasaan cemburumu itu ke atas puncak gunung Kunlun ini bertanya Hei Etiansyang dengan muka merah. Tiong San Hui Heng yang mendengar pertanyaan itu lantas tertawa cekikikan, kemudian berkata, Aku tidak akan bicara yang bukan-bukan lagi denganmu, sekarang hendak melaksanakan rencanaku sendiri. Hei Etiansyang sebetulnya tidak tahu benar siasat apa yang hendak diambil oleh Tiong San Hui Heng untuk meloloskan diri dari bahaya ini, maka dengan perasaan terheran-heran, ia mengawasi segala tindak tanduknya. Tiong San Hui Heng dengan sikap tenang-tenang saja dari pinggangnya mengambil sebuah trompet, kemudian ditiupnya sehingga dari situ mengeluarkan suara aneh yang mencapai ke jarak jauh. Hei Etiansyang tahu ketika pertama kali bertemu dengan Tiong San Hui Heng di gunung Tai Piat San, sudah pernah melihat gadis itu menggunakan trompet seperti itu, maka ia tahu trompet itu besar sekali gunanya, dan sekarang kembali gadis itu menggunakan trompetnya yang luar biasa itu, ketika suara trompet itu mengalun jauh ia baru sadar maksudnya, maka lalu berkata sambil tersenyum. Apakah Enci menggunakan alat ini hendak berbicara dengan Xiaopec dan Tai Wong? Di atas puncak gunung yang keadaannya demikian tinggi dan licin ini, hanya Xiaopec dan Tai Wong dua binatang luar biasa itu yang baru bisa naik turun dengan leluasa. Adik benar-benar goblok, kalau Enci perintahkan Xiaopec dan Tai Wong, untuk membawa sebanyak mungkin rotan-rotan yang sangat panjang ke atas puncak ini, bukankah kita dapat gunakan untuk merambat turun berkata Hei Etiansyang sambil menepok tangan dan tertawa. Tetapi, kerus seperti ini terlalu banyak bahayanya. Apabila kita merambat dan sedang berada di tengah-tengah lantas dipergoki oleh Xiang Biao Yan, dan kemudian rotan itu dibakarnya lagi, bukankah kita akan berada dalam keadaan yang lebih berbahaya berkata Tiong San Hui Heng dengan menggelengkan kepalanya. Kalau Enci tidak berani menempuh bahaya, kita benar-benar tidak dapat memikirkan care yang lebih baik lagi. Rencanaku ini boleh dikata suatu rencana yang baik? Rencana itu kunamakan dengan tenang menunggu kedatangan kelinci yang akan datang membuka kunci emasnya sendiri. Hei Etiansyang telah mengulangi berkali-kali ucapan Tiong San Hui Heng itu, namun ia masih belum dapat memahami maksud yang sebenarnya, terpaksa bertanya lagi kepadanya. Kalau begitu, apakah maksud Tenci yang sebenarnya dengan memanggil Xiaopec dan Tai Wong ke atas puncak gunung ini? Kita barangkali memerlukan berdiam 10 hari atau setengah bulan lamanya di atas puncak gunung ini, jikalau kita tidak minta bantuan Xiaopec dan Tai Wong untuk mencari barang makanan bagi kita, bukankah kita nanti akan mati kelaparan di sini? Jadi kita harus menunggu 10 hari atau setengah bulan lamanya di atas puncak gunung ini. Itu sudah tentu mengingat perhitunganku, paling sedikit harus menunggu 10 hari kemudian kita baru ada kemungkinan mendapat pertolongan. Sebelum pertolongan tiba, bagaimana kita bisa keluar dari tempat bahaya ini? Semakin Hei Etiansyang mendengar, semakin ia merasa heran, ia bertanya lagi sambil membuka lebar matanya. Jadi kita masih ada harapan kedatangan pertolongan peribahasa ada kata, Tuhan selalu akan memberi jalan. Bantu kepada umatnya, sekarang kita sudah berada di jalan buntu, sudah tentu akan kedatangan tuan penolong. Siapakah tuan penolong kita itu? Orang yang akan membuka ikatan itu seharusnya adalah orang yang mengikatnya itu sendiri. Maksud Tengci, apakah Siang Biawian? HMM. Kecuali Siang Biawian, siapa lagi yang bisa datang ke atas puncak gunung Kunlun ini untuk memberi bantuan kepada kita? Bolehkan Tengci menjelaskan siasat Tengci yang bagus itu, supaya pikiranku tidak terganggu begitu? Tiong San Hui Heng minta Hei Etiansyang duduk bersama-sama di atas sebuah batu, kemudian berkata sambil tersenyum. Adik Siang, setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang hianat, untuk membanggakannya bukankah ingin melihat sendiri hasilnya? Meskipun Hei Etiansyang sudah tahu mengapa Tiong San Hui Heng dengan tiba-tiba mengajukan pertanyaan demikian. Tetapi ia masih tetap menjawab sembari menganggukan kepala. Enci, itu memang sudah sewajarnya. Atas dasar dugaanku inilah, coba kau pikir, apakah Siang Biawian nanti tidak akan datang mendaki ke puncak gunung ini untuk melihat sendiri apakah kita benar-benar sudah mati kelaparan atau tidak? Oh, dugaan Enci ini memang tepat, tetapi dengan cara bagaimana Enci tahu bahwa Siang Biawian paling tidak sepuluh hari kemudian baru akan mendaki gunung ini. Dalam pikiran Siang Biawian, kita dianggapnya sudah menjadi barang tawanan dalam jebakannya, sekalipun tidak ditindak juga akan mati sendiri, perlu apa dia tergesa-gesa datang dengan menempuh bahaya? Mengenai soal ini Enci sudah pernah katakan, Siang Biawian sudah memperhitungkan walaupun kita membawa bekal rangsum kering dan air, paling lama dalam waktu tiga hari juga sudah dimakan habis. Kalau ia sepuluh hari kemudian datang kemari, itu berarti kita sudah menahan lapar selama tujuh hari, sudah pasti akan mati. Tetapi mengingat ucapanmu tentang kejahatan dan kekejaman Siang Biawian, aku dapat menduga, setiap orang yang licik dan banyak akalnya dan kejam seperti itu, kalau melakukan sesuatu pasti ia berhati-hati. Dalam waktu sepuluh hari, ada kemungkinan ia masih belum mau datang, ia mungkin masih akan menunggu beberapa hari lagi, untuk menjaga kita masih belum putus napas, sebab apabila kita belum mati benar-benar, kalau ditemukan olehnya pasti akan berlaku nekat dan bertempur dengannya. Betul. Siang Biawian mengira kita di atas puncak ini akan kelaparan dan kehasan, dan pasti akan mati, sedang. Kita dengan bantuan Xiaopek dan Taiwong yang menyediakan barang makanan, dengan enak-enak menantikan kedatangannya, ini berarti ia yang terbalik terjebak oleh kita ia berdiam sejenak seolah berpikir, kemudian katanya pula, dengan berbuat demikian, meskipun itu dapat dinamakan sebagai siasat menantikan kedatangan kelinci, tetapi keterangan Enci yang lainnya mengenai membuka kunci emas sendiri, bagaimana Enci artikan? Begitu Siang Biawian nanti mendaki puncak ini, kita tangkap dia hidup-hidup. Lalu, kita boleh meniru kera dia mendaki kemari, turun dari tempat ini, bukankah ini dapat dinamakan ia yang membuka kunci emasnya sendiri telah menyelamatkan kita? Berkata sampai di situ, dari tepi tebing nampak berkelebat bayangan putih dan kuning, benar saja Xiaopek dan Taiwong ketika mendengar suara terompet tadi, kedua-duanya sudah datang ke puncak yang sangat tinggi itu. Dari pinggangnya Xiaopek membuka bungkusan, di dalam bungkusan itu terdapat dua ekor ayam panggang dan sepotong daging. Sedang Taiwong ada membawa buli-buli besar yang diberikan oleh Tiong San Hui Heng, di dalam buli-buli itu penuh berisi arak. Tiong San Hui Heng yang melihat kedatangan dua binatang kesayangannya, lalu bertanya kepada Xiaopek. Xiaopek, barang-barang hidangan dan arak ini, apakah kau bersama Taiwong dapat mencuri dari istana Kunlun Kiong? Tanda tanya. Xiaopek mengangguk-anggukan kepala, dan Tiong San Hui Heng kembali berkata sambil menunjuk Hei Tiansyang. Aku dengannya hendak bertapa kira-kira selama setengah bulan di puncak gunung Kunlun ini, tidak memerlukan barang hidangan yang begini bagus, sudah cukup apabila kau bersama Taiwong, Setiap tiga hari sekali mengantar makanan kering dan air sekarang kau lekas turun sama-sama menemani Cheng Hang Ki, perjalananmu kemari ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dirahasiakan, jangan sampai orang lain tahu bahwa kita mendapat suplai barang makanan. Xiaopek mengeluarkan suara dua kali, suatu tanda mengerti baik pesan majikannya, lalu menarik Taiwong, bersama-sama turun dari atas puncak dengan sangat lincah. Hei Tiansyang yang menyaksikan gerakan Xiaopek dan Taiwong demikian lincah dan gesit, diam-diam menghela nafas. Sementara itu Tiong San Hui Heng sudah berkata sambil tertawa. Adik Xiaong, sekarang di sini ada arak dan hidangan lezat, mengapa kau masih menghela nafas panjang pendrik? Aku sebetulnya mengagumi kepandayan Enci yang dapat menjinakan kedua binatang itu, tetapi sayang tidak dapat menjinakan bangsa burung, alangkah baiknya jikalau kita juga memelihara seekor burung raksasa yang cerdik. Kalau kita dapat berbuat begitu, bukankah hari ini kita tidak akan mendapat kesulitan seperti hari ini? Tiong San Hui Heng menatap Hei Tiansyang sejenak, lantas berkata sambil tertawa. Siapa kata aku tidak dapat menjinakan bangsa burung? Hanya burung raksasa yang cerdik lebih susah dihadapi daripada binatang cerdik. Nanti setelah urusan di gunung Kilian selesai, aku akan berusaha untuk mendidik seekor burung raksasa yang dapat ditunggangi untuk ku perlihatkan kepadamu. Hei Tiansyang dengan tiba-tiba teringat kepada persiapan pertama yang diucapkan oleh Tiong San Hui Heng setengah bulan yang lalu, maka lalu bertanya. Enci tadi berkata kepada Sia Opek bahwa kita hendak bertapa setengah bulan lamanya di puncak gunung yang dingin ini, apakah maksudmu? Memang, sudah waktunya kita harus mengasuh dan bertapa di sini menjawab Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala. Kita toh tidak melakukan perbuatan yang melanggar hati nurani, perlu apa harus bertapa bertanya lagi Hei Tiansyang heran. Yang kita akan tapakan bukanlah perbuatan kita, melainkan menapakan ilmu kepandayan kita. Hei Tiansyang baru melengak, Tiong San Hui Heng sudah berkata pula. Adik Siang, coba kau pikir selama ini, dalam hal kepandayan ilmu silat, kau sudah mewarisi tiga jurus ilmu silat bunga mawar, tiga jurus ilmu menyelamatkan jiwa, dan mendapat pula hadiah senjata pusaka bulu-burung warna lima dari Tian Ittaisu, yang dahulu pernah digunakan untuk menaklukan kawanan iblis. Sedangkan aku juga sudah mewarisi kepandayan sangat tampuh yang ditinggalkan oleh Sam Chiok Chin Jin, semua sudah cukup digunakan untuk menghadapi tokoh-tokoh terkuat pada masa ini, akan tetapi, mengenai dasar latihan kekuatan tenaga dalam, oleh karena selama ini kita repot mengurusi banyak soal, hingga sedikit pun tidak mendapatkan kemajuan. Jikalau tidak demikian, kau yang sudah diwarisi kekuatan tenaga dalam oleh duta bunga mawar, dengan care bagaimana di depan pintu gua Siang Suatong, masih belum sanggup mencabut senjata tongkat ketua partai Kilian? Dan akhirnya kau masih memerlukan bantuan tenaga orang lain, barulah terhindar dari hinaan orang? Sekarang kita yang kebetulan harus berdiam di puncak gunung ini selama setengah bulan, bukankah itu merupakan suatu kesempatan baik untuk menenangkan hati dan pikiran kita, membina kekurangan kita yang selama ini tidak kita perhatikan baik-baik? Apalagi waktu pertemuan di gunung Kilian sudah dekat, selain tokoh-tokoh kuat yang kita sudah kenal, masih ada tiga iblis pekut Semmo dan jago-jago tokoh kuat yang belum pernah kita hadapi, kita yang sudah mendapat tugas dari duta bunga mawar, dengan care bagaimana kau masih belum mengadakan persiapan mulai sekarang? Tempat ini hawanya sangat dingin udaranya juga bersih, merupakan suatu tempat yang baik sekali bagi orang yang melatih kekuatan tenaga dalam Maka itulah kau harus lekas mempersiapkan diri untuk membina kekuatan tenagamu sendiri, kecuali waktu makan dan minum serta di waktu beristirahat, aku tidak akan banyak bicara denganmu Tiong San Hui Heng setelah mengucapkan perkataan itu, ia sendiri lantas duduk diam untuk bersemedi, tidak menghiraukan Hei Tiansyang lagi, sesaat kemudian ia sudah berada dalam keadaan seperti melupakan dirinya sendiri Sedangkan Hei Tiansyang setelah mendengar ucapan Tiong San Hui Heng yang mengandung arti dalam, juga merasa malu terhadap dirinya sendiri Kini setelah menyaksikan gadis itu sudah mulai bersemedi, dalam hati lantas timbul perasaan kagumnya, pikirnya, Enci Tiong San Ku ini, benar-benar seperti bida dari iang turun dari khayangan Baik sifat perangainya serta kecerdikan dan pengetahuannya, maupun kepandaya ilmu silatnya, semua menunjukkan perbedaan yang jauh lebih tinggi dari manusia biasa Oleh karena ia telah mengumpamakan Tiong San Hui Heng sebagai bulan purnama, maka ia sendiri pada saat itu telah merasakan seolah-olah tidak berarti sama sekali Maka ia buru-buru mengikuti perbuatan Tiong San Hui Heng, untuk duduk bersemedi Puncak di atas gunung Kunlun itu memang merupakan suatu tempat yang sangat bagus bagi orang untuk bertapa Maka He Aitian Siang dan Tiong San Hui Heng sehabis melakukan semedinya, segera dapat merasakan fadahnya, sekujur badannya serasa enteng, pikirannya juga lega Selesai bersemedi, dua orang itu membuka mata lalu berpandangan sambil tersenyum, mereka tidak mengadakan percakapan yang tidak ada gunanya Demikianlah hari-hari mereka lalui di puncak gunung tertinggi gunung Kunlun San, tanpa dia asa Sepuluh hari telah berlalu, selama itu kecuali Xiaopek dan Taiwong yang suka datang membawa makanan kering dan minuman Siang Biao Yan belum pernah muncul di situ Tiong San Hui Heng bertanya kepada He Aitian Siang sambil tersenyum Adik Siang, sekarang kau pasti dapat merasakan hasilnya bersemedi selama sepuluh hari ini, yang sudah tentu membawa fadah tidak sedikit bagimu, bukan? Terima kasih atas petunjuk Enci, selama sepuluh hari ini dalam melakukan semediku, aku belum pernah memikirkan hal-hal yang lain, di dalam keadaan demikian aku sudah berhasil menyempurnakan kepandayan dan kekuatan tenaga yang diwariskan oleh Duta Bunga Mawar Ku gabungkan dengan ilmu perguruan ku Hian Tian Kahi Heng, nanti kalau benar Siang Biao Yan datang kemari, aku akan coba-coba dengan ilmu gabungan itu berkata He Aitian Siang sambil tertawa Sehabis berkata demikian, tangan kanannya digerakan, di tengah udara melakukan suatu gerakan menekan, sungguh heran, sebuah batu besar yang terpisah sejarak 3-4 tombak jauhnya, lantas tertampak tanda bekas jari tangannya yang sangat nyata Tiong San Hui Heng tahu bahwa He Aitian Siang yang sudah mendapat warisan tenaga dalam dari Duta Bunga Mawar, kemudian makan biji matuk kebuang ajaib, dan sekarang ditambah lagi dengan latihannya bersemedi selama sepuluh hari Maka semua ilmu yang didapatkan itu telah digabung menjadi satu, dengan demikian maka hawa murni dan kekuatan tenaga dalamnya sudah pasti tidak di bawah para ketua partai besar pada dewasa ini Akan tetapi ia tak mau menceritakan itu semua dan tidak mau memberi pujian terlalu tinggi, hanya berkata sambil tersenyum Adik Siang, jikalau kau ingin menggunakan Siang Biao Yan sebagai percobaan, barangkali mungkin masih harus menunggu 3 hari lagi Enci, kau toh tidak mempunyai ilmu ramal yang bisa meramalkan hal-hal yang belum terjadi? Dengan care bagaimana kau dapat memastikan bahwa 3 hari kemudian Siang Biao Yan akan datang kemari? Ini adalah perhitunganku sendiri Bagaimana Enci dapat menduga demikian pasti sesudah menunggu 10 hari, Siang Biao Yan pasti Akan sangat cemas, ingin sekali menyaksikan akal busuknya itu berhasil seperti apa yang diperhitungkan olehnya atau tidak? Tetapi oleh karena dia salah seorang yang sangat licik dan banyak akal untuk bertindak lebih hati-hati Terpaksa ia harus menunggu lagi beberapa hari, baru berani datang kemari Benar Tanda petik Satu hari lewat satu hari, sesudah hari ke-13 Siang Biao Yan bukan saja sudah bersabar sedemikian rupa Tentunya ia akan menghitung-hitung lagi Ia dalam pikirannya mungkin mengira bahwa kita mungkin bisa tahan sampai 10 hari tidak makan Tetapi selewatnya dianggapnya tentu tidak sanggup lagi Berdasar perhitungan itulah maka ia pasti akan damdiam mendaki ke puncak gunung ini Untuk menyaksikan dengan macu kepala sendiri Berkata sampai di situ Tong San Hoi Heng memberi penjelasan yang lebih tegas Siang Biao Yan hendak mencelakakan diri kita dengan jalan demikian Pasti oleh karena kau sudah mengetahui perbuatannya yang mencelakakan diri Tihwicu Barulah hendak membinasakan kita secara diam-diam di atas puncak gunung ini Maka dari itu aku bukan saja berani menduga pada waktu hari ke-13 ini ia pasti datang Bahkan berani menduga pula ia akan datang pada waktu tengah malam yang sunyi Encih, apabila aku dapat mempelajari pikiranmu semacam ini Pasti banyak sekali gunanya Untuk memikirkan sesuatu persoalan Meskipun belum tentu tepat seluruhnya Tetapi apabila kita bisa mengadakan analisa dengan cermat Kadang-kadang dapat menduga sebagian besar Dua orang itu setelah bercakap-cakap agak lama Lalu mulai makan dan minum Setelah itu kembali bersemedi seperti biasa Waktu tiga hari berlalu dengan cepat Ketika malam tiba, benar saja selewatnya tengah malam Mereka telah mendengar suara orang mendaki gunung dengan alat logam Suara itu kedengaran nyata Seperti orang setindak demi setindak merambat ke atas tebing itu Hei-e Tian Xiang yang sudah pasang telinga sejak tadi Lalu berkata di samping telinga Tiong San Hui Heng sambil tertawa Perhitungan enci benar-benar seperti dewa Untuk selanjutnya aku harus memberi julukan kepadamu Cukat liang wanita Bagaimana? Adik Xiang jangan berkata yang bukan-bukan Mari kita lekas rebahkan diri di tempat gelap dan pura-pura berlagak mati Biarlah sebelum Xiang Biao Yan mendapat pembalasannya Ia akan merasakan kegirangannya lebih dahulu Mungkin dari mulutnya yang sudah kegirangan kita nanti dapat mendengar sedikit keterangan tentang Liok Giok Gi yang sebenarnya Hei-e Tian Xiang menurut Keduanya lalu merebahkan diri di samping sebuah batu besar yang tempatnya agak gelap Suara ketokan batu gunung semakin lama terdengar semakin dekat Tak lama kemudian imam tua itu benar-benar sudah muncul di puncak gunung dengan membawa seutas rotan yang besar dan panjang Hei-e Tian Xiang diam-diam mencuri lihat Tampak sepatu yang dipakai oleh Xiang Biao Yan Ujungnya ternyata diperlengkapi dengan sepasang kaitan bes yang tajam Hingga ia tahu sepatu semacam itulah barangkali yang digunakan oleh orang-orang Kun Lun Pei untuk mendaki gunung Sementara mengenai rotan panjang yang dibawa oleh Xiang Biao Yan Barangkali karena menganggap dengan menggunakan semacam itu bagaimanapun juga memerlukan Banyak tenaga, maka ia membawa rotan yang sangat panjang supaya kalau di waktu turun nanti bisa lebih mudah Begitu tiba di atas puncak, Metu Xiang Biao Yan menyapu keadaan di sekitarnya Tampak diri Hei-e Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng kedua-duanya rebah tengkurap di dekat batu besar tanpa bergerak sedikit pun juga Dua orang itu seolah-olah sudah putus nyawanya Menyaksikan keadaan demikian, ia sangat bangga dan girang sekali Maka lantas melupakan dirinya sendiri dan mengoceh sendirian Barang siapa yang mengetahui rahasiaku pasti mengalami nasib yang serupa Tio Giok, Fo Asa dan In Yahu Semuanya sudah menjadi setan gentayangan di gunung Tai Pasan Dan bocah Hei-e Tian Xiang ini kini juga sudah menjadi setan kelaparan di atas puncak gunung ini Maka kedudukanku sebagai ketua, barangkali sudah aman Berkata sampai di situ, barangkali karena terlalu girang ia sudah tertawa terbahak-bahak sendiri Hei-e Tian Xiang kini baru tahu bahwa bukan saja Liok Giok Ji pernah secara menggelap dengan menggunakan senjata duri berbisanya Sehingga kemudian terjadilah perbuatan yang tidak diingini dengan dirinya di Goa Kuno itu Bahkan tiga murid angkata muda dari golongan Kunlun Semua juga sudah dibinasakan care serupa oleh paman seperguruannya sendiri yang waktu itu sudah tergelah dengan kedudukan ketua Tetapi Xiang Biao Yan yang masih lupa diri dan dalam keadaan tertawa Dengan tiba-tiba berkata lagi seorang diri sambil mengerutkan alisnya Sayang dari sikap dan ucapan Hei-e Tian Xiang, Liok Giok Ji ternyata masih belum mati Ini akan merupakan suatu ancaman dan bahaya besar bagiku di kemudian hari Sedangkan di dunia yang luas ini, kemana aku harus mencari dia? Sambil berbicara, lengan bajunya dikebutkan dengan perasaan gemas Apa mau, hembusan angin yang keluar dari kibasan lengan bajunya tadi Telah menyapu buli-buli arak yang diletakkan di belakang sebuah batu besar Bersamaan dengan itu, tulang-tulang ayam dan lain-lainnya juga berhamburan oleh kebutan tadi Xiang Biao Yan yang dengan secara tiba-tiba menemukan buli-buli arak dan tulang-tulang ayam itu bukan kepalang terkejutnya Sepasang matanya menunjukkan sinar beringas, metu itu kembali ditujukan kepada Hei-e Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng yang menggeletak tidak jauh di belakang batu tadi Hei-e Tian Xiang sebetulnya ingin tahu jejak Liok Giok Ji Oleh karenanya maka ia berlagak mati untuk mendengar keterangan dari mulut Xiang Biao Yan sendiri Dan kini setelah mengetahui itu semua, maka ia tidak perlu berlagak mati lagi Dengan tiba-tiba ia lompat bangun dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak Xiang Bun Jin, mengapa sekarang baru datang? Hei-e Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng sudah lama menantikan kedatanganmu Karena hendak mengucapkan terima kasih kepadamu yang sudah meminjamkan tempat sebaik ini untuk kita melatih ilmu silat dengan tenang Bahkan dengan baik hatika sudah menyediakan arak dan hidangan lezat Maka atas budimu ini kami berdua tidak akan bisa melupakan Xiang Biao Yan yang sangat licik, sejak melihat buli-buli arak dan tulang-tulang ayam Sudah mengetahui gelagat tidak beres Maka diam-diam ia sudah mengerahkan kekuatan tenaganya untuk membunuh dua anak muda itu Maka dari itu, baru saja Hei-e Tian Xiang mengucapkan perkataan itu Xiang Biao Yan sudah memperdengarkan suaranya dari hidung Kemudian lengan bajunya yang gerombolan dikebutkan Hingga kekuatan tenaga dalam yang meluncur dari situ telah menggulung Hei-e Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng dengan hebat Serangannya secara mendadak itu, selanjutnya bahkan disusul dengan serangan senjatanya Duri berbisa sebanyak tujuh-delapan buah dengan kera bertebaran Mengarahkan bagian kematian di tubuh Hei-e Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng Tetapi Hei-e Tian Xiang sudah tahu kekejaman dan keganasan Xiang Biao Yan Sejak tadi ia sudah siap sedia, maka ketika itu ia sudah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dari ilmu perguruannya sendiri ke tangan kanan Untuk menyambut serangan Xiang Biao Yan tadi Sedang tangan kanannya segera membuka jaring masyiat warna merah Untuk menjaring senjata berbisa Xiang Biao Yan Kekuatan tenaga dalam yang keluar dari kedua belah pihak Waktu itu belum tampak siapa yang lebih hebat Begitu saling beradu lantas terpecah Tapi senjata rahasia Duri berbisa sebanyak tujuh-delapan buah itu Sebaliknya dengan sangat mudah sekali sudah terjaring oleh jaring masyiat Hei-e Tian Xiang Bukan kepalang terkejutnya Xiang Biao Yan Sehingga ia lompat mundur beberapa langkah Diam-diam merkasah heran Sebab serangannya dengan lengan jubah tadi yang menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya Dengan kira bagaimana dapat dipunahkan dengan tenang oleh lawannya itu Hei-e Tian Xiang menyerahkan jaring masyiat yang sudah berisi senjata Duri berbisa kepada Tiong San Hui Heng Kemudia ia mendekati Xiang Biao Yan dan berkata Katanya sambil tertawa terbahak-bahak Xiang Biao Yan, oleh karena kau ini telah merebut kedudukan ketua partaimu dengan kira keji dan beruntun kau telah mencelakakan secara menggelap kepada Tihui Chu dan Liok Giok Ji Kemudian kau juga sudah membinasakan kepada murid keponakanmu sendiri Tio Giok, Fo Asa dan In Yahu Kau ini sesungguhnya merupakan seorang berhati binatang yang sangat kejam Dosamu seperti itu tidak dapat bisa diampuni Maka puncak gunung Kunlun ini barangkali merupakan tempatmu yang terakhir dalam dunia ini Xiang Biao Yan sambil mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya Berkata dengan ada suara dingin Apa yang kau maksudkan dengan orang berhati binatang yang sangat kejam? Apa yang kau maksudkan dengan tempat terakhir? Aku tidak tahu semua itu, aku hanya tahu di dalam dunia yang penuh kejahatan dan setiap orang berusaha berebut nama dan kedudukan seperti ini Yang menang boleh menjadi jago, yang kuat boleh hidup dan yang lemah harus mati Baru saja menutup mulutnya, kembali sudah melancarkan serangannya yang sangat ganas Dengan ilmunya dari golongan Kunlun yang terampuh, lima jari tangan kanannya dipentang bagaikan kaitan Untuk menyambar tenggorokan Hei Etian Xiang Ia malah sudah siap apabila Hei Etian Xiang dapat mengelak Ia akan lompat tinggi ke atas dengan menggunakan gerak tipu ilmu silat yang dinamakan naga unjuk diri dalam awan tiga kali Hendak membinasakan Hei Etian Xiang Hei Etian Xiang sudah tahu bahwa serangan Xiang Biao Yan itu meskipun mengandung kekuatan hebat Tetapi hanya gerak tipu belaka Imam itu pasti akan menantikan kesempatan selagi dirinya menyambut serangan tadi Barulah Merubah siasatnya melancarkan serangannya yang lebih ganas Oleh karena Hei Etian Xiang terlalu banyak memiliki kepandayan ilmu silat dari tokoh-tokoh kenamaan Nyalinya semakin besar, maka ia sengaja mengiringi kehendak lawannya Dengan berdiri tegak bagaikan Gunung Taisan Tangan kirinya digunakan untuk melindungi bagian dada Sedang tangan kanan digunakan untuk menahan serangan musuh Gerak tipu yang digunakan oleh Xiang Biao Yan tadi sebetulnya boleh digunakan sebagai gertakan belaka Apabila lawannya menganggap itu sebagai suatu gerak tipu kosong tidak begitu menghiraukannya Maka ia segera mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya kepada lima jari tangannya untuk melakukan serangan yang lebih hebat Apabila dipandang serangan sungguh-sungguh oleh lawannya, disambut dengan tenaga penuh, baru ia akan melancarkan serangan yang mengandung banyak perubahan Kini setelah melihat Hei Etian Xiang berdiri tegak dan menggunakan kekuatan tenaga hendak menyambut serangannya Ia lalu memperdengarkan suara dingin, tangan kanannya mendesak keluar, tangan kirinya menggunakan jubahnya untuk mengebut Itu merupakan gerakan seekor naga dan kemudian ia lompat melesat setinggi 4 tombak lebih Setelah itu ia membuat gerakan salto dan terus menukik dalam sikap menyergap Dalam keadaan demikian sepasang matanya tampak beringas, dua tangannya bergerak seperti mau menerkam Gerakan itu mengandung hembusan angin demikian hebat, hingga di daerah sekitar 5-6 tombak, semua sudah terkurung olehnya Hei Etian Xiang ada maksud hendak menunjukkan kepandainya di ahadapan Tiong San Hui Heng Ia sengaja tidak menghiraukan, sehingga tangannya pun tidak diangkat untuk menyambut Ia hanya miringkan kepalanya mengawasi Gerakan Xiang Biao Yan, sikapnya sangat tenang dan sombong sekali Tiong San Hui Heng menonton dari samping lantas berseru Adik Xiang, kau jangan terlalu gegabah itu adalah ilmu serangan tangan naga 3 kali unjuk diri di dalam awan Ilmu terampuh dari golongan Kun Lun Pada saat Tiong San Hui Heng memberikan peringatan itu, Xiang Biao Yan sudah menerkam kepada Hei Etian Xiang Hei Etian Xiang waktu itu kalau mau menggunakan salah satu dari ilmu yang didapat dari Duta Bunga Mawar Atau ilmu yang didapat dari Tianyi Xiang Jin, dengan mudah ia dapat memunahkan serangan hebat Xiang Biao Yan itu Tetapi ia sejak bersemedi melatih ilmunya selama 10 hari di atas puncak gunung itu Sudah berhasil menyempurnakan kekuatan tenaga dalamnya yang diwarisi oleh Duta Bunga Mawar Maka ia sengaja tidak menggunakan ilmunya dari Duta Bunga Mawar dan Tianyi Xiang Jin udah pantuk menghadapi lawannya Sebaliknya ia malah melesat ke atas, di tengah udara ia menggunakan kedua tangannya Dengan ilmunya Hian Tian Khi Kang dari perguruannya sendiri untuk mengadu kekuatan dengan Xiang Biao Yan Jikalau ditinjau dari kekuatan tenaga dalamnya Hei Etian Xiang pada waktu itu Meskipun boleh dibilang ia lebih kuat daripada Xiang Biao Yan Akan tetapi karena yang satu menerkam dari atas sedangkan yang lain menyambut dari bawah Sudah tentu agak merugikan dirinya Maka dalam mengadu kekuatan itu, kesudahannya menjadi seri Hei Etian Xiang yang terpental mundur tiga kaki Dan Xiang Biao Yan terpental mundur setombak lebih Bedanya ialah yang tersebut Belakangan ini darahnya terasa bergolak Hingga matanya berkunang-kunang Tiong San Hui Heng yang menyaksikan itu Lalu berkata sambil mengerutkan alisnya Adik Xiang, mengapa kau tidak menggunakan kepandayanmu yang terampuh Sebaliknya kau mencari kesulitan sendiri? Selama itu, Hei Etian Xiang sudah berhasil memulihkan kekuatan tenaga dalamnya Maka ketika mendengar ucapan itu lantas berkata sambil tersenyum Enci jangan khawatir, karena aku tadi ingin mencoba hasil yang didapat selama melatih ilmu 10 hari di atas gunung ini Dan kedua aku merasa untuk menghadapi orang seperti Xiang Biao Yan ini Rasanya masih tidak terlalu perlu sampai harus menggunakan ilmu menyelamatkan jiwa Atau tiga jurus ilmu Duta Bunga Mawar berkata sampai di situ Ia menatap Xiang Biao Yan dengan sikap mengejek Ia berkata sambil tertawa dingin Xiang Biao Yan, meskipun kau mencuri dan merampas kedudukan ketua golonganmu Tetapi sekarang juga terhitung salah seorang ketua dari satu partai Aku sudah menyambut dua kali seranganmu Aku merasa bahwa ilmu jari golongan Kunlunpe dan ilmu yang terampuh naga tiga kali unjuk diri di dalam awan Ternyata hanya bernama kosong belaka, karena tidak ada buktinya Peribahasa ada kata, menerima apa-apa harus balas memberi Maka aku akan mengembalikan dua kali serangan dari golongan Pak Bin Biarlah kau yang mendapatkan kedudukan ketua secara tidak mudah ini Untuk merasakan sendiri bagaimana seranganku ini Oleh karena dua kali serangan Xiang Biao Yan tadi telah gagal semua Sedangkan senjata rahasia duri berbisa juga Sudah terjaring oleh jaring masyarakat Hei E. Tian Xiang Maka waktu itu ia sudah mengerti gelagat tidak baik Terpaksa diam-diam berusaha memulihkan kekuatan tenaganya Dan siap hendak menggunakan ilmunya yang terakhir Tetapi yang mematikan, apa mau sebelum ilmunya itu digunakan Hei E. Tian Xiang sudah mulai membuka serangannya Dengan dua macam gerak tipu yang dilancarkan olehnya Sudah menggempur bagian dadanya Xiang Biao Yan yang sebelumnya sudah dikatakan sebagai ketua dari satu partai oleh Hei E. Tian Xiang Sudah tentu ia tidak ada muka untuk merasa takut Terpaksa menyambut serangan itu sambil menggigit bibir Dua kali beradunya tenaga tadi telah menimbulkan suara sangat hebat Tampak Xiang Biao Yan mundur terhuyung-huyung hingga dua langkah Bahkan sudah berada di tepi tebing Hei E. Tian Xiang tertawa terbahak-bahak dan berkata Jikalau dilihat dari keadaan seperti ini, sudah cukup aku Mengeluarkan sepulah kali pukulan lagi Namun aku tidak tahu Xiang Bung Jin masih berani menyambut beberapa kali Setelah itu, ilmunya Hian Tian KHI Kang dikerahkan Ia sudah siap hendak mendorong jatuh Xiang Biao Yan ke bawah gunung Tetapi Xiang Biao Yan yang sudah merasa di tepi tebing Juga sudah merasa bahwa serangan Hei E. Tian Xiang terlalu hebat Maka ia buru-buru lompat ke samping Dan pada waktu itulah ia sudah melontarkan rotan panjangnya Yang semula hendak digunakan untuk merambat turun dari puncak gunung itu Rotan panjang itu besar sekali gunanya bagi Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Yang kini ternyata sudah dilempar ke bawah gunung oleh Xiang Biao Yan Maka Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan perbuatan itu menjadi marah Dan membentak padanya dengan suara keras Xiang Biao Yan, kau demikian kejam Sesungguhnya sudah tidak dapat diampuni lagi Lebih baikkah serahkan nyawamu secara baik-baik Serangannya dengan ilmunya yang mematikan Mendadak tampak tangan Xiang Biao Yan memegang sebuah benda berkilauan Benda berkilauan itu berbentuk kumis naga yang panjangnya hanya satu kaki setengah Tetapi meskipun benda itu kecil Tetapi di bagian kepala tampak besar Seolah-olah dibuat oleh seorang ahli yang sangat pandai Xiang Biao Yan dengan tangan memegang senjata aneh itu Sikapnya menunjukkan seolah-olah ada yang diandalkan Hingga di bibirnya tersungging senyuman bangga Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng semula merasa heran dengan senjata itu Dalam hatinya berpikir Benda seperti naga kecil ini Apakah senjata aneh Xiang Biao Yan? Tetapi nampaknya meskipun buatannya sangat bagus Namun bentuknya agak kecil Rasanya tidak bisa mengeluarkan serangan hebat Xiang Biao Yan ketika melihat Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng mengawasi senjata di tangannya Lalu berkata sambil tertawa bangga Apakah kamu kenal dengan barang ini? Itu hanya sebatang senjata berbentuk naga yang kecil saja Apa artinya? Berkata Hei E. Tian Xiang Kau masih bau pupuk bawang Pantas kalau kau tidak kenal dengan senjata pusaka yang tidak ada Keduanya ini berkata Xiang Biao Yan dengan sombongnya Setelah ia berdiam sejenak Lalu berpaling dan berkata kepada Tiong San Hui Heng Usiamu lebih besar Seharusnya kau sudah pernah mendengar dari ayahmu 30 tahun berselang Di dalam rimba persilatan ada seorang aneh luar biasa Yang pandai membuat berbagai jenis benda yang aneh-aneh Bahkan namanya sangat terkenal dengan senjata rahasianya Tidak menunggu sampai habis ucapan Xiang Biao Yan Tiong San Hui Heng sudah berkata Kau maksudkan apakah bukan Pamania Uti Khao Uti Cokoat yang mempunyai julukan manusia agung tangan seratus? Kalau kau sudah tahu tentang diri Uti Cokoat Seharusnya kenal dengan barang ini Ini adalah salah satu dari tiga benda wasiatnya yang tersayang selama hidupnya dari Uti Cokoat Dan di waktu ia meninggal dunia karena tidak mau menurunkan kepada keponakannya Uti Hao Maka dikubur bersama-sama dengan dirinya berkata Xiang Biao Yan sambil menganggukan kepala dan tertawa Tiga rupa benda wasiat dari Uti Cokoat Kalau tidak salah adalah Giamong Leng Kui Ong Tian atau Cemeti Raja Setan dan Tian Ong Fa Mana ada senjata yang bentuknya seperti naga ini? Lagi pula ketiga benda wasiat itu semua toh sudah dikubur bersama-sama dengan pemiliknya Dengan kera bagaimanan pula kini berasa di tanganmu Benda pusaka memang selalu membawa malapetaka Uti Cokoat yang mati dengan membawa tiga macam benda pusakanya Belum sampai tiga bulan kuburannya telah dibongkar oleh orang dunia Kang Ong dan benda pusakanya Itu dicuri semua berkata Xiang Biao Yan sambil tertawa bangga Hei Tian Xiang yang mendengar keterangan itu lalu berkata sambil tertawa dingin Kau adalah seorang yang rendah martabatnya Orang yang membongkar kuburan dan mencuri barang pusaka itu Barangkali adalah yang kau sendiri Jikalau orang yang membongkar kuburan dan mencuri benda pusaka itu adalah aku Maka Cemeti Raja Setan Kui Ong Tian dan Tian Ong Fa pasti juga berada di tanganku Dengan kera bagaimana hanya sebuah Giamong Leng ini saja menjawab Xiang Biao Yan sambil menggelengkan kepala Sementara itu Tiong San Hui Heng mendengar ucapan Xiang Biao Yan bahwa senjata yang berbentuk seperti naga kecil itu ternyata adalah senjata yang dinamakan Giamong Leng Matanya segera ditujukan kepada benda aneh itu, sedang mulutnya berseru Jadi senjata itu adalah yang dinamakan Giamong Leng sambil tersenyum Xiang Biao Yan menjawab Waktu itu di dalam rimba persilatan telah tersiar luas beberapa ucapan yang katanya begini Lebih baik ketemu dengan Tian Ong Fa, jangan berjumpa dengan Cemeti Kui Ong Tian Lebih baik berjumpa dengan Cemeti Kui Ong Tian, tetapi jangan bertemu dengan Giamong Leng Dengan lain perkataan, senjata hebatnya senjata Giamong Leng ini, termasuk yang terhebat di antara tiga benda pusaka itu Kalian bisa mati di bawah senjata pusaka rimba persilatan yang semacam ini, sudah boleh merasa bangga Aku justru tidak percaya senjata yang panjangnya tidak ada dua kaki ini, memiliki keampuhan demikian hebat Berkata Hei Ei Tian Xiang sambil tertawa dingin Bagaimanapun juga, sekalipun kalian memiliki sayap juga tidak akan lolos dari senjata Giamong Leng ini Sekarang aku boleh beritahukan kepadamu lebih dahulu ampuhnya raja dari senjata rahasia ini, supaya kau jangan penasaran berkata Xiang Biao Yan dengan bangganya Ia berdiam sejenak, dengan jari tangan kiri ia menunjuk senjata Giamong Leng di tangan kanannya, lalu berkata pula sambil tertawa mengejek Selamat menikmati